salah satu misalnya, kemudian masuk terus memilih di Korowil pun tidak masalah. Ini yang sekarang kebetulan mau musul ini kan caput retabek dengan catim ini. Iya ya, Mas Deddy ya, Pang Deddy ya. Betul. Ya, siap kalau gitu. Jadi saya nggak akan... Selama tidak keberatan, tidak merepotkan, tidak mengganggu, karena wilayah kerjanya pasti berbeda. Nggak sih, selama ini jalan-jalan aja, Alhamdulillah. Mereka juga tetap mau bantu kok teh, mau bareng-bareng gitu, mau jalan dengan jabar, ya Alhamdulillah. Tapi kan kalau saya atas izin Mas Ketum kan lebih enak ya. Nggak apa-apa, selama tidak ada kerepotan, nggak ada sesuatu yang dianggap mengganggu, jalan saja. Karena memang di ADR itu tidak ada larangan. Ya, siap. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Semuanya juga demi kemudian bersama. Betul, betul. Saya sih, santai aja jalan gitu ya, tetap. Supaya prodi-prodi juga merasa punya temen lah untuk berpegangan tangan ya. Semua sama. Semua sama. Kita sama-sama bekerja bersama-sama. Tidak hanya skupnya saja. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, teleli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, tadi saya kedengeran suaranya, tapi saya nggak bisa masuk nih suaranya. Agak-agak ini nih, biasanya harus diganti laptop ya. Lem biru. Lem biru. Ya, Kang Bekty. Untuk ya, ngedadak kemarin dulu saya. Suratnya udah jadi dari Sabtu, ternyata ada yang salah. jadi saya revisi lagi kemarin baru nanya lagi eh, ini udah dikirim, iya ini udah di revisi, maaf ya padahal niatnya dari seminggu yang lalu ini juga kuliahnya saya undurin waktunya oh iya, Alhamdulillah pokoknya yang penting ketemu dulu iya, sip, sip bahagia banget ini, seneng nih ya teman-teman jabat dihadiri Mas Ketum terima kasih ya, maaf tidak sampai selesai karena langsung jadwal ini minggu terakhir kebetulan karena minggu kemarin kan harus persiapan pelantikan di Surabaya baik, Ibu Bu Ani, Puntan mau dimulai saja ya silahkan dimulai aja, ini kan Mas Ketumnya juga mau ada acara lagi ya, terus Pak Ketua Dewan juga barangkali juga punya jadwal yang padat ya, dimulai saja, silahkan ya, baik Bapak dan Ibu peserta virtual diskusi Aspikom Jabat kami informasikan bahwa selama acara berlangsung kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan suaranya baiklah, kita akan mulai acara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ketua Aspikom Pusat yang sama-sama kita hormati Ketua Aspikom Jawa Barat para Dewan Pakar Pelaksana para pengurus Aspikom Jawa Barat dan hadirin yang berbahagia puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diskusi Dewan Pakar Aspikom Jawa Barat yang dilakukan secara fitua baiklah, untuk mengawali acara hari ini marilah kita buka bersama dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Aspikom hadirin dimohon untuk duduk tegak dan menghidupkan kamera selamat menikmati kemudian Selamat menikmati 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 Aspikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dari partai Nilai manfaat Maspikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Komunikasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati pengembangan proses komunikasi politik yang lebih baik, yang sehat yang demokratis, yang berbasis pada etika dan normal serta moral bangsa kita sehingga tetap sebagaimanapun dinamisnya komunikasi politik nanti tetap kita berada pada koridor dan tetap menjaga integritas serta integrasi bangsa kita NKRI yang kita cintai bersama, itu harapannya lalu tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada ketua umum kita Bapak Dr. S. Bekti Istianto ini sejauh saya, kolega saya dan juga sama-sama kita sering bersendaguro di grup asesor Ban PT sering saling sharing, beliau ini luar biasa, dan akhirnya karena komitmen beliau juga terpilih menjadi ketua umum tentu kita berharap di bawah kepemimpinan Mas Bekti ini, Asbikom semakin maju, semakin memberi manfaat, berkah baik bagi diri kita masing-masing sebagai akademisi maupun bagi asosiasi dan bagi bangsa Indonesia ini khususnya di bidang pengembangan pendidikan khususnya pendidikan komunikasi karena pendidikan komunikasi ini sekarang esensial ya di dalam berbagai bidang kehidupan menjadi motor penggerak menjadi instrumen menjadi luar biasa perannya apalagi dengan perkembangan teknologi dan informasi digital ya semakin lebih banyak lagi challenge atau tantangan kita ke depan karena pola komunikasi berubah budaya komunikasi berubah etiket komunikasi melalui digital media ini tentu berbeda dengan etiket sebelumnya dengan etika sebelumnya disamping banyak kemudahan dan keuntungan banyak juga yang harus diwaspadai ya karena tadi bisa muncul ujaran-ujaran kebencian pro kontra yang menjurus kepada desintegrasi yang ini yang harus dicejah ya oleh kita sebagai akademisi yang harus menegakkan norma-norma dan nilai-nilai etika dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu komunikasi dan tentu berharap juga dijadikan rujukan oleh para praktisi atau elit politik bangsa kita tercinta ini lalu yang kedua terima kasih ya Mas Bekti sudah membuka secara resmi acara ini mohon maaf nih waktunya jadi diminta dulu ya sedikit ya untuk ASPKOM Jabar aduh terima kasih sekali mudah-mudahan menjadi ibadah di hadapan Allah SWT ya kemudian saya juga sangat-sangat mengaturkan terima kasih kepada para narasumber kita hari ini yang luar biasa Pak Teddy Rusmawan di tengah kesibukannya Bapak terima kasih sudah berkenaan hadir ikut berbagi kami tentu sangat ingin mengetahui dari perspektif praktisi seperti apa sebetulnya praktik-praktik dan pola komunikasi politik serta manajemen isu di panggung politik ini ya mungkin di Indonesia khususnya di Jawa Barat atau di Kota Bandung lalu juga Pak Rismanto Pak Rismanto terima kasih banyak Pak Rism sudah berkenaan hadir menjadi narasumber hari ini juga Bapak dari praktisi ya hebat ini menjadi kebanggaan juga karena alumni UNISBA ini Pak menjadi kebanggaan kami ya berhasil di panggung politik ya mudah-mudahan terus karirnya ya Mas Rism berkembang terus lalu ada sahabat saya tercinta kolega saya Bapak Dokter Eki Bayhaki sebagai Dewan Pakar terima kasih Pak Eki atas kehadirannya kali ini sebagai narasumber lalu ada juga Pak Dokter Darajat Wibawa ya Pak Darajat Hatur Nuhun meskipun masih baru sembuh nih pulang dari Surabaya katanya Mas Bekti mungkin karena perubahan cuaca katanya di Surabaya panas sekali Bandung diin sekali ya jadi sempat kena radang tenggorokan tapi Alhamdulillah hari ini meskipun memaksakan diri berkah ya bisa hadir di tengah-tengah kita terima kasih Pak Darajat mudah-mudahan segera sembuh ya lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah bekerja keras begitu tank saya pijit bel ayo bergerak wah ini langsung saya tinggal ini aja ya tinggal duduk manis aja gitu ini tim di Jabartu luar biasa memang ya Bu Nuraini Bu Pupi ya disini ada Bu Rati dan teman-teman yang lain ya di tim untuk mengerjakan diskusi virtual kali ini terima kasih teman-teman Panitia juga yang terkhusus yang saya cintai para peserta diskusi virtual biasanya peserta ini mencapai ratusan ya pernah sampai membludak 300 lebih ini nggak tahu kali ini mungkin karena awal semester baru sedang sibuk-sibuknya atau akhir semester ini memang bulan-bulan akhir September ini luar biasa ya kesibukan dosen saya sendiri mengalami ini untuk karena ada perubahan sistem lah dosen-dosennya saya juga repositioning kemudian mahasiswanya baru dari tadinya online sekarang jadi offline itu ternyata juga perlu adaptasi-adaptasi kesibukan-kesibukan tersendiri saya mungkin teman-teman pada sibuk akhirnya yang datang hari baru nih ya hari baru kali ini diskusi virtual pesertanya di bawah 100 bahkan di bawah 50 ya saya agak kaget karena biasanya ratusan gitu ya itu tadi mungkin karena kondisi-kondisi kesibukan akademis tapi kemarin saat FGD Mas Bakti kita FGD selalu ada kesempatan diskusi ya dengan Kaprodi-Kaprodi itu penuh sekali di luar ekspektasi mungkin lebih senang offline sekarang ya karena sambil makan bakso gitu ya sambil canda-canda jadi kayaknya udah udah gak lagi populer nih yang webinar seperti ini yang dulunya sangat antusiasme sekarang antusiasnya ketemu langsung gitu ya nah ini mungkin nanti diskusi virtual ke depan gak lagi diskusi virtual ya sudah diskusi ini ya tetap muka ya ke depan mungkin yang Dewan Pakar ini ini menjadi catatan bagi kami untuk memperbaiki kinerja tadi seperti amanah Mas Ketum supaya lebih baik dan lebih baik lagi ya bahkan bisa menjadi contoh juga atau apa ya bisa diadopsi lah gitu ya oh teman-teman di koril lain secara itu untuk sambutan dari saya selamat datang kepada para peserta yang sangat saya cintai mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan manfaat dari diskusi kali ini nah itu sebagai sambutan saya sebagai ketua Aspikom Jabar namun saya juga diamanati juga sebagai keynote speaker ya atau pemantik diskusi lah gitu jadi saya mohon izin juga untuk share screen ya sedikit saja mungkin hanya beberapa slide sebagai pembuka diskusi tentang tema kita kali ini saya izin share screen yaitu temanya adalah tentang komunikasi politik dan management issue mudah-mudahan screen saya sudah terlihat Mas Bekti kalau memang mau ke acara lain mohon tidak terganggu oleh kami mohon maaf ya ini jadwal ngajar gak apa-apa Mas jangan jangan sungkan kami sudah sangat maklum sangat memahami gak apa-apa mohon izin ya untuk ya silahkan silahkan buat peserta sukses selalu amin terima kasih saya mohon izin ya sama-sama Mas Assalamualaikum saya izin melanjutkan ya baik jadi ini tema tema kita kali ini yang nanti akan dibahas oleh para narasumber saya mungkin semacam pengantar singkat saja untuk semacam menargetkan atau memberikan orientasi kira-kira arah diskusi kita ini akan kemana ya kalau komunikasi politik saya kira semua sudah paham ya apa itu komunikasi politik itu pertukaran pesan diantara para pelaku komunikasi yang kontennya tentu seputar politik ya seputar isu politik apa itu berupa kampanye sosialisasi edukasi kebijakan publik dan seterusnya nah kalau manajemen isu ya manajemen isu ini ternyata menjadi sesuatu hal yang sangat esensial dalam komunikasi politik kali ini karena kita sudah menggunakan media digital atau komunikasi digital dan komunikasi digital ini ternyata luar biasa perannya dalam membantu pengelolaan isu oleh para aktor politik ya atau para pelaku politik nah manajemen isu ini menurut Barry Jones adalah sebuah sebuah alat ya sebuah alat atau instrumen yang dapat digunakan oleh perusahaan atau termasuk disini partai politik atau kelompok politik atau elit politik untuk mengidentifikasikan menganalisis dan mengelola berbagai isu yang bermunculan ke permukaan serta bagaimana cara bereaksi terhadap isu itu ya sehingga isu-isu itu bisa diketahui dan bisa diarahkan menuju hal-hal sesuai dengan tujuan atau reputasi yang diinginkan oleh organisasi nah ada lagi definisi lain pengertian lain manajemen isu adalah suatu usaha aktif untuk ikut serta mempengaruhi dan membentuk persepsi opini dan sikap masyarakat yang mempunyai dampak terhadap perusahaan atau organisasi kemudian management issue juga katanya sangat bermanfaat untuk melestarikan relationship atau istilah sekarang membangun engagement dengan followers atau netizen kalau dulu relationship dengan stakeholders istilahnya juga untuk mengurangi berbagai risiko risiko dari sentimen negatif yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang membahayakan bisa masuk ke dalam situasi krisis kalau tidak dikendalikan sejak awal tidak dimanage sejak awal management issue juga bisa menciptakan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan baik untuk kesempatan kerjasama untuk membangun reputasi membangun kredibilitas dan membangun kuasa lalu management issue juga termasuk bisa digunakan dalam membangun reputasi dan citra untuk kepentingan sebuah organisasi atau dalam hal ini elit politik atau partai politik nah sekarang banyak sekali penggunaan media baru dalam komunikasi politik antara lain dalam e-government itu ada government to citizen ada kampanye politik online atau disebut dengan political elite to citizen ada media aspirasi rakyat atau disebut dengan citizen to elite lalu ada pendidikan politik nah ini pendidikan politik adalah diskusi publik di ruang-ruang digital antara citizen dengan citizen nah partisipasi politik melalui media sosial tentu menjadi lebih meningkat mengapa? karena media sosial akrab dalam kehidupan sehari-hari bahkan di Indonesia terkenal ya pengguna media sosialnya paling tinggi dibandingkan negara-negara lain karena apa? melalui media sosial ini setiap orang bisa memproduksi pesan ya bahkan bisa menjadi citizen journalism ya karena peran media sosial adalah bisa membawa penggunanya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kontribusi serta feedback pesan secara terbuka termasuk pesan-pesan politik feedback-feedback atau respon terhadap isu-isu politik sehingga dia bisa merespon dan membagikan informasi secara cepat ya nah dengan adanya masuk ke era digital ini maka terbentuk juga masyarakat jaringan ya nah masyarakat jaringan ini ini nanti adalah masyarakat yang lebih menekankan pada interaksi ya atau interaktifitas dalam pemrosesan informasi jadi sudah enggak lazim lagi informasi yang bersifat satu arah kalau media digital ya meskipun hasil penelitian saya banyak menemukan pengelolaan media sosial oleh pemerintahan ya sebagai salah satu lembaga politik masih terkesan hanya memindahkan gaya-gaya konvensional gaya untuk media konvensional ke media sosial padahal gaya pesan untuk media digital itu harus lebih bersifat interaktif ya karena menekankan pada pemrosesan informasi dan proses diskusi ya antara perubusan pesan dengan halayak sasarannya nah apa sih urgensinya mempelajari manajemen isu atau mengkaji atau mendiskusikan manajemen isu melalui media sosial atau media baru karena melalui media digital atau media sosial ini akses informasi menjadi tanpa batas ya maka partisipan politik juga menjadi lebih tinggi ya meningkat drastis partisipan politik di negara kita ini lalu internet dengan media-media digital dan media sosial bisa meningkatkan kualitas literasi politik warga jadi politikal literasi juga menjadi tinggi ya yang dulunya banyak yang apati semasa bodoh atau mungkin menerima informasinya setengah-setengah gitu setidak utuh sekarang menjadi melek politik ya nah nanti juga berdampak pada meningkatnya partisipasi politik yang lebih berkualitas melalui internet juga warga dapat menyampaikan aspirasi politik kepada pemerintah kepada anggota dewa kepada partai politik jadi supra struktur dan infrastruktur yang dulu proses interaksi proses komunikasi timbal baliknya agak tersendat masih cenderung top down dengan adanya media baru atau media digital ini menjadi memungkinkan timbal balik apa downward dan upwardnya itu antara supra struktur dan infrastruktur menjadi lebih lancar selain itu juga melalui media digital dan internet ini terbentuk masyarakat jaringan dan memudahkan terbangunnya relationship lintas kelompok sosial ya meskipun berjauhan di wilayah mana seperti kepulauan-kepulauan di Indonesia ternyata bisa terjembatani terfasilitasi dengan adanya media digital atau media sosial ini nah ini beberapa cara untuk manajemen isu ya melalui media monitoring ya karena ada media digital atau media sosial maka manajemen isunya bisa dilakukan melalui mekanisme media monitoring bisa melakukan tabulasi dan kategorisasi setiap berita setiap saat dikaji ya dipetakkan lalu ditelaah untuk mengidentifikasi apakah muncul sentimen negatif atau sentimen positif terhadap sebuah isu atau terhadap sebuah partai atau terhadap elit politik lalu menilai apakah berita tersebut memuat pesan promosikah publikasikah publikasikah lalu juga mengidentifikasikan mematakan pesan-pesan yang disampaikan itu arahnya kemana ini pemetaan-pemetaan seperti ini penting ya untuk media monitoring sehingga ketika seorang komunikator atau elit politik atau organisasi politik ingin melakukan manajemen isu terlebih dahulu sudah memahami pemetaan dan identifikasi poin-poin ini lalu baru menilai isu-isu tertentu yang bisa menjadi perhatian media dan bisa diangkat dikelola secara baik untuk membangun sentimen positif atau opini publik yang positif ya lalu baru bisa menilai juga dengan media monitoring ini bisa kita bisa menilai juga bagaimana reaksi stakeholders terhadap berita terhadap isu yang diusung oleh media nah dalam penelitian nah dalam penelitian untuk manajemen isu dan komunikasi politik di media digital juga bisa menggunakan salah satunya menggunakan semiotika sosial ya sebagai instrumen penelitian manajemen isu nanti dalam semiotika sosial ini ada teks berita yang bisa dianalisis dikaji dari aspek medan wacananya dari pelibat wacananya dan dari sarana-sarana untuk wacananya ya nah ini beberapa poin penting mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa kebetulan saya dengan Pak Setiawan waktu itu ya dengan teman-teman dosen yang lain melakukan penelitian tentang manajemen isu kasusnya di kota Bandung nah saya menemukan bahwa langkah strategi sumas kota Bandung ini untuk manajemen isu dia menggunakan semua jenis media ya baik media konvensional maupun media digital lalu kerjasama dan melakukan konsultasi dengan pers satu dengan media dalam bentuk konsultasi negosiasi dan peliputan kontrak kerja profesional contohnya beberapa jurnalis diminta sebagai tenaga ahli dalam memproduksi berbagai naskah atau bahan berita ini model-model yang ditemukan model strategis menunjukkan isu humas kota Bandung dari hasil penelitian lalu ini kira-kira ya ureannya jadi ada isu yang bersifat konstruktif dan ada yang destruktif nah ini tentu sangat dinamis dan ini dikelola secara baik dengan melibatkan SKPD ya dinas-dinas dan tokoh-tokoh komunitas ormas juga tokoh partol dan lembaga pendidikan ini gambaran manajemen isu di kota Bandung lalu juga ada penelitian yang menarik ya dari teman-teman kolega yang lain nih ya jadi banyak penelitian tentang manajemen isu bisa diikuti ya nah ibu bapak ada yang positifnya ada yang negatifnya media internet itu positifnya tadi bisa berguna bagi elit politik dalam membangun citra ya dalam mencari informasi juga bisa menjadi media yang cukup besar pengaruhnya ya tapi juga ada negatifnya ya negatifnya ternyata internet ini internet ini bisa mengubah perilaku perilaku komunikasi politik ya nah perubahannya mungkin bisa positif bisa negatif yang negatifnya ini adalah sering meningkatnya penggunaan-penggunaan yang tidak baik ya misalnya sindikat Saracen ya adanya hoax ujaran kebencian berdasarkan Sara ini muncul dimana-mana produsen hoax ini sebagai bentuk apa ya kompetisi serangan-serangan kampanye hitam atau kampanye negatif terhadap pihak lawan atau oposisi nah ini yang kurang baiknya ya negatifnya lalu juga wajah demokrasi di Indonesia juga biasanya lebih terbuka dan kontrol publik biasanya lebih penuh ya lebih kuat gitu terhadap demokratisasi dan proses komunikasi politik di Indonesia karena apa? karena memang karakteristik dari media digital dan media sosial ini sangat terbuka nah untuk itulah tetap harus ada pengawal-pengawal untuk hal ini dengan melalui manajemen isu sehingga masyarakat tidak terkecoh pada kebenaran-kebenaran yang belum tentu benar ya yang disebut dengan post-truth ya nah jadi kebenaran yang diyakini itu belum tentu benar secara hak itu nah ini adalah tugas para akademisi untuk mengawal ya supaya penggunaan media digital dalam manajemen isu dan komunikasi politik di panggung politik Indonesia ini betul-betul bisa membangun peradaban yang lebih baik bagi bangsa kita dan proses demokrasi yang sehat demikian mungkin beberapa poin dari saya sebagai pembuka dari seminar atau diskusi kali ini mudah-mudahan bermanfaat selamat berdiskusi mohon maaf tidak ada kekurangan milahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Ibu Dr. H. Ani Yunisi MSI atas sambutannya berikut juga materi untuk pemantiknya baik para hadirin yang berbahagia sebagai ungkapan rasa syukur marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Permana Sidik S.I.K.M.I.K.M. disilahkan baik suara saya terdengar Bu Nur ya terdengar Pak terdengar ya ya betul baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu peserta diskusi Dewan Pakar ASPKM yang saya hormati sebelum kita mulai acara mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu semoga kegiatan ini dari kegiatan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan jajah semua yang hadir di ruangan Zoom ini senantiasa diberi kesehatan dan tentu juga semoga dari kegiatan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allahumma Salli wa Salli wa Salli wa Barik Amin 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 Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yu'afi Mi'amahu wa Yukafi Majidah Ya Rabbana Amin 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 Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Adi Permalasidik S.I.K.M.I.K.M. atas doanya Hadirin yang berbahagia Sebelum kita masuk kepada acara inti diskusi dengan para dewan pakar Ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu Mohon Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya Dan jangan lupa salam aspikong Seperti ini Bapak dan Ibu Baik kita mulai Mbak Isni sudah siap? Baik kita mulai dari slide pertama Satu Dua Tiga Berikutnya Satu Dua Tiga Berikutnya Satu Dua Tiga Berikutnya lagi Satu Dua Tiga Cukup Baik Isni? Cukup Terima kasih Baik Terima kasih Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Baiklah hadirin yang berbahagia Sampailah kita pada acara kita yang ditunggu Yaitu diskusi dengan para dewan pakar aspikong Jawa Barat Di sini sudah hadir para narasumber kita Dan diskusi kali ini akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Nurati Alvandi MSI Baik sebelumnya akan saya perkenalkan beliau Yaitu beliau itu menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia Dengan bidang ilmu bahasa Inggris Lalu menyelesaikan pendidikan magister bidang ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran Bandung Lalu menyelesaikan pendidikan doktor dengan bidang ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran Bandung Saat ini beliau sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Pasundan Dari tahun 2008 sampai dengan sekarang Baik Bapak dan Ibu sudah terlihat cantik Ibu pemandu acara kali ini Ibu Dr. Sudah siap Ibu Insya Allah Lanjutnya acara ini akan diserahkan kepada Ibu Rati Disilahkan Alhamdulillah haturnohon Saya manggilnya Teteh ya Teteh Nur Aya Bisa ngambil Ibu Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Teh Kita sudah bisa mengumpulkan ya Teh ya Dan menyelenggarakan ya Teh Ini luar biasa sekali ya Antusiasnya Walaupun tadi kata Ibu Ketum Ini antusiasnya Tidak seperti biasanya gitu Ya ini dia mungkin ya Ibu ya Ada dinamika penggunaan media mungkin ya Ibu ya Waktu itu kita lagi on fire-on fire-nya Pada senang webinar ya Ibu ya Sekarang sudah pengen ini Ibu Ani Kita sudah pada pengen ketemu langsung Sudah rindu Jadi kita bisa bilang bahwa Komunikasi klasik ya Ibu Ani ya Komunikasi klasik itu justru Belum bisa ya mungkin tidak akan bisa tergantikan dengan mediated communication seperti ini Ya mungkin nanti kalau kita buat lagi momentum lagi ya Ibu Ani ya Pasti ini tidak lepas dari peran rekan-rekan Aswikom Jambar tentunya Yang selalu solid dan ya tadi tersanjung juga ya walaupun kadang-kadang kita suka Aduh ini gimana tadi Mas Buti bilang banyak sekali yang mati segan hidup tak mau itu ya Ibu Ani Baik ini dari wajah-wajahnya sudah tidak ini ya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita yang luar biasa ini Alhamdulillah disini sudah hadir bersama kita semua Bapak Dr. Drajat Wibawa Bapak Dr. Eki Bayhaki Kemudian Bapak Teddy Rusmawan Kemudian Bapak Rismanto SPD MIkom Ya disini saya yakin rekan-rekan disini sudah pada kenal ya sama para pembicara kita yang luar biasa ini Ya namun tetap saya akan membacakan kurikulum VT dari masing-masing pembicara kita yang sudah berkumpul bersama kita semua Mungkin CV singkatnya saja ya teh Nur Ani ya Baik disini ada Bapak Dr. Drajat Wibawa Assalamualaikum Pak Dr. Drajat Wibawa Kalau kita di Pasundan itu setelah Assalamualaikum itu ada Sampurasun Yang jawabannya itu kalau di Jawa Barat rampas Iya Bapak Dr. Drajat Wibawa ini adalah seorang dosen ilmu komunikasi khususnya terkait bidang ilmu jurnalistik dan ilmu humas Yang langsung merasakan dunia kewartawana Nah ini luar biasa sekali ya sudah biasa dengan media ini ya Yang tadi kata Bu Ani media ini membuat masyarakat menjadi melek akan politik Yang mungkin asalnya enggak terlalu peduli jadi sangat peduli Bahkan bisa jadi terlalu peduli ya Bu Ani Oke nah kemudian Bapak Dr. Drajat Wibawa ini juga ketua program studi ilmu komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sundan Gunung Jati Bandung Kini beliau lulusan Dr. Pasca Sarjana Universitas Pajajaran Bandung ini selain mengajar bidang ilmu komunikasi Jurnalistik dan humas di program Pasca Sarjana Beliau juga mengajar pada program Pasca Sarjana terkait bidang ilmu komunikasi Juga penelitian mengenai ilmu komunikasi Dan juga menulis jurnal nasional juga internasional di media masa Luar biasa sekali Bapak Dr. Drajat Wibawa ini Mangga dipersilahkan Pak untuk menyampaikan pemaparan sudut pandang Bapak mengenai isu kita ini yang luar biasa ini Pak Mangga Pak Ya, menghormat ya Bu Raki, suara saya masih begini Mudah-mudahan ketika Ya, masih bingung Nanti mungkin ada beberapa yang belum jelas Bisa dipertanyakan Oke, seperti lagi Saya mohon ujin kepada ketua Dan Mas Aiki, apa kabar? Mas Aiki, ketulahnya teman sejawat Dan Mas Ismanto gitu ya Di DPRD Serta di DPRD Bumpatan Bandung Barat ya Ginkan saya untuk screen dulu sebentar Ya, bagaimana? Sudah terlihatkah? Sudah Sudah ya, alhamdulillah Judul presentasi saat ini yang diberikan panitia kepada saya adalah Politik identitas agama dan komunikasi politik, elit politik dalam mengelola citra organisasi politik atau ORPOL berbasis agama Itu ya, yang judul yang diberikan panitia kepada saya Namun sebelum itu saya ingin merimbang Daying Amber Meremending dulu kepada Ibu dan Bapak Bagaimana sesungguhnya perorahan suara Ada pemilu tahun 2014 dan 2015 Nah ini, kalau kita lihat ini berdasarkan sumber KPU Di situ di tahun 2014 PDI tetap masih mengunggul ya Waktu itu dengan 18,95% Itu di tahun 2014 Lalu menaik di tingkat di tahun 2019 Yaitu 19,33% Kemudian Golkar di tahun 2014 14,75% Lalu di tahun 2009-nya ada menurun Menjadi 12,31% Lalu disusul oleh Gerindra Misalnya Demokrat Lalu Partai Islam PKB PAN PKS Rasdem Rasdem ini di tahun 2019 Naik mengalahkan PKS Lalu mengalahkan PAN Di situ Kemudian juga mengalahkan yang lainnya di situ Karena mencapai perorahan suaranya adalah 9,05% Itu adalah secara keseluruhan Perolehan suara Partai tahun 2014 dan 2019 Dua tahun, dua periode sebelumnya ya Oke, kemudian bagaimana nih dengan Partai Islam Nah, Partai Islam ketika itu Yang menjadi lokomotif pertama Itu adalah di tahun 2014 Itu adalah PAN PAN Memperoleh suara 7,59% Lalu oleh PKS 6,79% Lalu ada Tentu saja terakhir adalah P3 Dan pada tahun 2019-nya PKS mengungguli PAN Dan mengungguli P3 Itu adalah gambaran tentang Perolehan suara Partai Islam Tahun 2014 dan 2019 Nah, lalu bagaimana sekarang KANS-nya untuk di tahun 2023 Nah, ini Kalau saya lihat dari beberapa media Atau misalnya dipembahin dengan KPM Sekarang ini sudah ada sekitar 24 Partai politik yang Sudah mendaptarkan Ini, mendaptarkan menjadi Salon atau kontestan pada pembelu 2023 nanti 2023 nanti Nah, ada 9 partai Yang berada Atau yang duduk di parlement Yaitu dari mulai PDI Sampai ke PAN Nah, organisasi Atau partai politik Islam Yang berada di Parlement Nanti di Pembelu 2024 itu Ada 3 PKS PAN Dan P3 Di situ ya Lalu kemudian Parlement Sekarang sudah mendaptar Dari mulai Perindo PBB PKP Garuda Partai Garuda Partai Hanora Dan PSI Nah, ada yang menarik Di sini adalah Ada partai Baru Partai Baru Di sini ada 9 Ada 9 Ternyata ada 2 2 2 2 Partai Islam Yang baru Yaitu Partai Gelora Dan Partai Umat Nah, Partai Gelora itu adalah Pecahan dari Partai TKS Partai Kadir Sejahtera Lalu kalau Partai Umat itu adalah Dari PAN Ya, dari PAN Nah, ini adalah Baru yang terdapat pada Tahap ke-1 Masih ada 2 tahap lagi Yang sedang dilakukan oleh KPU Yang pada akhirnya Nanti tanggal 14 Desember KPU akan menentukan Sebetulnya Partai-partai Mana saja Yang nanti akan menjadi Kontestan dalam Pemilu 2024 Nah, lalu bagaimana Sebetulnya Ketertaitan Dengan judul yang Diberikan oleh Panitia Ya, Panitia Di sini Saya membagi Beberapa Ketitulia Ada politik Identitas Agama Lalu ada 2 hal Pertama adalah Politik Identitas Agama Yang kedua adalah Komunikasi Politik Komunikasi Politiknya Siapa Ya, di sini berarti Elit Komunikasi Politik Yang dilakukan Oleh Elit Politik Yang tentu saja Dia mengelola Citra Dalam Organisasi Politik Islam Tujuannya Tentu saja Ingin Membentukan Pemilu Atau Bisa Kolaborasi Atau Menjadi Oposisi Sekalian Misalnya Itu Tentu saja Saya tidak akan Melihat Definisi Politik Komunikasi Sebagai macam Kami dari Pinjewat Akademis Tentu saja Akan saya Lihat Dari Beberapa Hasil Pendelitian Yang Berkaitan Dengan Tema Yang diberikan Kepada saya Kepada Saya Misalnya Saya melihat Dari Ini ya Dari Penelitian Yang dilakukan Oleh Ibu Yeni Serilistari Judulnya Adalah Politik Identitas Di Indonesia Antara Nasionalisme Dan Agama Nah Dari hasil Penelitian Itu Bu Yeni Menyimpulkan Bahwa Tentu saja Politik Identitas Ini Menimbulkan Pecahan Yang Akhirnya Bisa Mengganggu Stabilitas Segarah Nah Apa Tandanya Dari Perpecahan Atau Stabilitas Terganggu Itu Yaitu Dari Mulai Munculnya Krisis Kepertayaan Terhadap Pemerintah Lalu Yang kedua Adanya Penyebaran Berita Hoax Persekuasi Penghinaan Pengkhianatan Terbatasnya Ruang Demokrasi Nah Hasil Penelitian Yang Ditakukan Oleh Bu Saya Yang Ini Sudah Dipublikasi Di Jurnal Politik Polisi 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 Jurnalist Of Politics And Polisi Polisi Disitu Tanggal 1 Desember 2018 Lalu Lalu Misalnya Penelitian Dilakukan Oleh Ignatius Ignatius Lilik Sunah Harijata Dia Meneliti Tentang Konstruksi Politik Identitas Melalui Visual Fotografi Dia Mengkerucukan Menjadi Studi Analisa Pesan Visual Paul Mertin Lasteri Pada Foto Deklarasi Kembenangan Jakowi Dan Kihaji Ma'ru Sama Hasil Penelitian Sudah Dibublikasikan Di Jurnal Spekta Hasil Yang Dimiliki Oleh Ignatius Ini Adalah Menyebutkan Bahwa Makna Foto Deklarasi Kemenangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Jakowi Dan Ma'ru Ketika Itu Adalah Pasangan Yang Ingin Mengusung Pesan Identitas Nasional Yang Religius Disitu Atau Islam Nusantara Yang Dekat Dengan Ignatius Menemukan Hasil Penelitian Ada Seperti Itu Kemudian Penelitian Ketiga Adalah Sayyipul Mojab Dan Ajar Mereka Melakukan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Komunikasi Politik Identitas Kiai Haji Ma'ru Amin Sebagai Strategi Depolarisasi Agama Pada Konsentrasi Contestansi Demokrasi Pilpres 2019 Lalu Penelitian Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Sayyipul Ini Ternyata Menunjukkan Bahwa Personal Branding Bakbro Pagi Presiden Sebagai Tokoh Islam Ternyata Belum Mampu Menarik Simpati Di Hadapan Branding Partisipan Politik 212 Yang Berkasis Islam Ternyata Tidak Menarik Di Kalangan Itu Politik Komunikasi Identitas Yang Dilakukan Oleh Ma'ruf Hamin Yang Sekarang Menjadi Wakil Presiden Berikutnya Adalah Misalnya Yang Dilakukan Awek Erpina Erpina Hal Dalam Penumpinan Ideologi Dalam Pertama Ada Nilai Jadi Nilai Keterumpaan Ideologinya Itu Bisa Dikaturikan Mereka Itu Adalah Nilai Dari Ideologis Nilai Sosiologis Serta Nilai Politis Dan Hasil penelitian Ini Sudah Dipublikasikan Di Jurnal Sbekom 2018 Lalu Lalu Misalnya Ujang Mahadi Dari IIN Juga Sama Melakukan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu Ternyata Beliau Menemukan Tiga Hal Jenis Kiai Dalam Dikaitkan Dengan Politik Yang Pertama Ada Ustad Politisi Atau Kiai Politisi Yang Religius Ada Ustad Politisi Yang Nasionalis Dan Ada Ustad Yang Pure Politisi Ini Juga Dipublikasikan Oleh Adit Jurnal Lalu Yang Berikutnya Adalah Yang Terakhir Yang Saya Sampaikan Disini Adalah Penelitian Yang Dilakukan Alif Bapak Bapak Ini Waktunya Berhubung Kita Masih Panjang Ini Mungkin Sekitar Tiga Menit Lagi Bapak Oke Alif Itu Jaktowi Dan Kekuatan Penciptaan Serta Relasinya Dengan Umat Islam Nah Itu Ternyata Disini Jaktowi Sudah Mendekat Ke Islam Hasil Penelitian Nah Lalu Sebetulnya Bedanya Antara Partai Nasionalis Dengan Partai Islam Itu Terletak Dimana Kami Di jurusan Ilmu Komunikasi Bekerjasama Dengan Lembaga Survei Yaitu Indodata Yang di Jakarta Melakukan Penelitian Penelitian Yang juga Dikaitkan Dengan Partai Islam Media Masa Dan Antara Nasionalis Dan Partai Islam Nah Ini Ternyata Perbedaannya Adalah Bisa Terlihat Di sini Ada Bisa Saya Jelaskan Ini Kemudian Selain itu Juga Kami Menemukan Juga Transformasi Perbedaan Ideologi Partai Polisi Di Indonesia Di sini Yang menarik Di sini Sedikit Lagi Yang menarik Di sini Adalah Bagaimana Sebetulnya Persepsi Publik Terhadap Kelemahan Partai Islam Nah Kami Menapatkan Ada Eksklusif Ada Konflik Internal Tidak Berwawasan Luas Tidak Diterima Pemilih Yang Baru Agama Itu Adalah Kelemahan Partai Politik Menurut Survei Yang kami Lakukan Terhadap 13 Provinsi Di 13 Kota Di 13 Provinsi Lalu Misalnya Kemudian Kekuatannya Apa sih Partai Islam Itu Dari hasil Keputai Kami Yang Berkerjasama Dengan Indodata Itu Bahwa Cita Partai Itu Yang Positif Positif Kemudian Figurnya Yang Saleh Jauh Dari Penyelagunaan Kepuasaan Kebijakan Politiknya Yang Islami Religius Dan Menurut Mereka Tidak Korupsi Nah Lalu Sebetulnya Tantangan Atau Peluang Partai Islam Itu Pada Pemilu 2024 2024 Itu Apa sih Nah Ini Masyarakat Indonesia Itu Sekarang Mesti Ada Apa Namanya Yang Beragam Yang Religius Banyak Apa Namanya Peluangnya Kemudian Pemahaman Muslim Juga Yang Masih Mengarah Kepada Islamisasi Dan Pemerintahannya Yang Akomodatif Pemilihan Umat Islam Yang Yang Dan Pemilihan Yang Demokrasi Satu Lagi Yang Ancamannya Apa Ini Ancamannya Bagi Mereka Yaitu Anggapan Bahwa Partai Islam Itu Dalam Partai Nasionalis Sama Saja Disitu Mereka Kemudian Disintegrasi Bangsa Dianggap Tidak Toleran Khawatir Akan Merubah Dasar Negara Ancamannya Bagi Mereka Nah Mohon izin Dua Selain Lagi ya Bu Ya Isu 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 Partai Yang Apa Namanya Media Sebenarnya Ada Pemberitaan Media Online Yang Menyangkut Partai Islam Kemarin Kita Mempatukan Penelitian Itu Berjasama Dengan Indodata Itu Adalah Juara Kesatunya Atau Tingkat Pertama Yang Paling Banyak Dipopulerkan Oleh Media Online Itu Adalah PKB Lalu Yang Kedua Delapan Kemudian Yang Ketiga Adalah Partai Gelora Dan Partai Ketiga Lalu Isu-isu Yang Diangkat Oleh Media Yang Menjadi Objek Penelitian Kami Itu Apa Sebetulnya Isunya Ada 103 Isu Yaitu Dari Mulai Persaingan Pemilihan 2024 Pemimpin Partai Ketua Umum Partai Dan Partai Baru Itu Adalah Lima Besar Isu Yang Diangkat Oleh Media Media Yang Menjadi Media Online Yang Mempublikasikan Partai Istan Nah Ini 450 Responden Medianya Adalah Okaz.com Lokasinya Adalah Jakarta Barat Makassar Demikian Yang Saya Sampaikan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Numan Bapak Dr. Dajat Wibawa Luar Biasa Sekali Pemaparannya Kita Semakin Melek Mengenai Partai Politik Identitas Agama Jadi Dimana Kita Apa Namanya Muncul Partai Islam Yang Baru Kemudian Ada Kelemahannya Tantangannya Peluangnya Sampai Ancamannya Lengkap Sekali Disampaikan Bapak Dajat Wibawa Baik Untuk Pemapar Yang Selanjutnya Ada Ini Rekan Saya Bapak Dr. Eki Bayi Haki Assalamualaikum Pak Dr. Eki Kumaha Damang Waalaikumsalam Sampuracun Rampes Nah Ini Orang-orang Pak Sundan Ini Baik Pak Dokter Saya Perkenalkan Dulu ya Pak Dokter Ke rekan-rekan Peserta Diskusi Dewan Pakar Ini Oke Disini Ada Dr. Eki Bayi HGMSI Alumni Dokter Ilmu Komunikasi UNPAD Ini Beliau Mengajati Magister Ilmu Komunikasi Pasya Sarjana Universitas Pasundan Kemudian Beliau Juga Merupakan Wisese Utama Dewan Ketahanan Nasional Dosen Mata Kuliah Ilmu Politik Narasumber Bidang Politik Sosial Budaya Dan Hankam Pak Dokter Eki Juga Sebagai Penulis Artikel Opini Di Pikiran Rakyat Kompas.com Republika Dan Lain-lain Beliau Juga Merupakan Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dan Yang Pasti Beliau Tentu Sebagai Pengurus Asli Kom Jabar Mangga Pak Dokter Eki Presen Pemaparannya Disampaikan Dengan Berapa Lama Berapa Lama Sekitar 10 Menit Nanti Sisanya Kita Discuss Yang Lebih Dalam Lagi Mangga Pak Dokter Eki Sudah Terlihat Belum Paparan Materi Paparan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Sudah Jelas Suara Saya T Matih Halo Suara Saya Sudah Terdengar Jelas Sudah Sudah Aman Sudah Jelas Sekali Oke Pertama Ketua Nuhon Saya Nur Emi Ketua Ini Bu Ani Yang Memberi Kesempatan Saya Sharing Kemudian Tentu Saya Moderator Ini Saya panggil Teteh Ajalah Semuanya Supaya Terlihat Mudah Kemudian Kang Dokter Rajat Wibawa Kemudian Kang Teddy Rus Mawan Salam Kenal Kang Teddy Ketua Dan Ini Sahabat Saya Ini Kang Rismanto Tempat Beliau Sama Akademisi Mudah-mudahan Meskipun Politisi Beliau Tetap Akademisi Dan Ini Menarik Ini Kang Rajat Kita Ini Tadi Sesama Dewan Saya Dan Kang Rajat Dewan Pakar Yang Kedua Dewan Perwakilan Cuma Bedanya Di Transferan Saja Transferannya Yang Beda Tapi Yang Penting Di Dalam Ini Kita Tidak Harus Mencari Perbedaan Tetapi Ada Kesamaan Kesamanya Adalah Bagaimana Tadi Harapan Ibu Kedua Bahwa Salah Satu Harapan Dengan Kita Membahas Management Isu Ini Diharapkan Apa Kaitan Dengan Komunikasi Politik Harapannya Adalah Bagian Dari Kolaborasi Antara Akademisi Dan Praktisi Ini Memperpokoh Integritas Perpolitikan Kita Jadi Kalau Perpolitikan Kita Ini Diwarnai Integritas Yang Baik Maka Akan Memperpokoh Bangsa Dan Negara Oh ya Saya Juga Harus Salam Ini Pada Guru Saya Ini Prof Neni Dan Yang lain Ada Pas Kristo Yang Tempat Lihat Dan Yang Yang Akan Saya Sampaikan Kaitan Dengan Fokusnya Adalah Bagaimana Pemanfaatan Isu Management Isu Itu Harus Didasarkan Pada Etika Komunikasi Karena Nyatanya Dalam Berkomunikasi Selalu Ada Distorsi Utamanya Dalam Komunikasi Politik Jadi Orang Banyak Bicara Interaksi Demo Tapi Bisa Jadi Belum Berkomunikasi Jadi Banyak Bicara Tapi Bisa Jadi Tidak Mengatakan Sesuatu Menyampaikan Niat Baik Tapi Juga Tidak Dirasakan Niat Baiknya Oleh Konstituen Atau Nah Sehingga Masalah Komunikasi Ini Sepertinya Utamanya Komunikasi Politik Sepertinya Masalah Tapi Juga Dalam Kotek Ini Kita Harus Menjadi Bagian Dari Solusinya Karena Kegaduhan Kegaduhan Di Dunia Politik Karena Masifnya Komunikasi Utamanya Di Media Sosial Jadi Kalau Komunikasi Yang Baik Harus Sesuai Dengan Terminologinya Ya Harus To Make Cam Jadi Secara Terminologis Komunikasi Sudari Komunikasi To Make Cam Artinya Komunikasi Itu Akan Efektif Kalau Ada Kesamaan Magna Kesamaan Magna Jadi Antara Utamanya Ini Teman-teman Utamanya Ini Kang Rismanto Dan Kang Teddy Sebagai Politisi Ketika Mengkomunikasikan Ya Idealnya Ada Kesamaan Makna Kesamaan Niat Baik Nah Ini Apalagi Saya Ingin Mengaitkan Dengan Dua Terminologi Politik Jadi Politik Ini Ternyata Saya Ambil Dari Plato Dan Voltaire Jadi Plato Punya Perspektif Politisi Itu Adalah Orang Yang Luar Biasa Orang Yang Apa Terhormat Itu Dalam Perspektif Plato Jadi Mengungkapkan Politisi Itu Adalah Moralis Pemintal Kata-kata Jadi Orang Yang Misa Mengarahkan Publik Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Tapi Dalam Perkembangannya Yang Menarik Pada Abad Ke 17 Jadi Setelah Bagaimana Ketika Plato Memaknai Mengkonstruksi Politik Itu adalah Perspektif Yang Baik Tapi Perkembangannya Nah Ini Yang Voltaire Ngatakan Politik Itu Adalah Seni Merancang Kebohongan Nah Ini Dua Perspektif Yang Nyatanya Faktanya Demikian Nah Saya Berharap Ini Kang Rismanto Dan Kang Teddy Masuk Kedalam Politisi Yang Masuk Dalam Perspektif Nya Plato Bukan Perspektif Nya Voltaire Jadi Perspektif Plato Ini Adalah Seorang Moralis Politisi Itu Adalah Seorang Moralis Yang Menjadi Penjuru Bagaimana Masyarakat Menjadi Tercerahkan Dengan Kebijakannya Menghadirkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Banyak Dan Tadi Ini Kesadaran Akan Kebenaran Jadi Kalau Perspektif Plato Politisi Itu Sama Dengan Guru Edukasi Akademik Akademisi Jadi Perspektif Plato Politisi Itu Sama Dengan Perannya Seperti Seorang Guru Pendidik Akademisi Cuma Dalam Perkembangan Realitasnya Ini Voltaire Mengingatkan Ternyata Ada Juga Politisi Poliseni Untuk Merancang Kebohongan Ini Nicolo Majapel Sebelum Saya Sampaikan Lebih Lanjut Saya Terima Kasih Kepada Umirin Umirin Ya Dirilai Di TV Harmoni TV Harmoni Ini Sahabat Harmoni Yang melihat Juga Terima kasih Ini kolaborasi Juga Antara Aspikom Aspikom Dan Umirina Ini Alumi Unisba Juga Yang Coba Menawarkan Melalui Saya Ini Menarik Silahkan Seizin Ketua Kemudian Itu Sebuah Perspektif Bahwa Selain Kemampuan Komunikasi Politisi Kemampuan Komunikasi Tapi Secara Filosofis Juga Idealnya Politisi Harus Edukasi Juga Edukator Akademisi Jadi Bukan Perspektif Pelatuh Nah Tetapi Yang Kita Masih Prihatin Prihatin Kalau Lihat Perspektif Wajah Politik Menjelang Filek 2024 Tadi Juga Sudah Digambarkan Sekilas Oleh Kang Derajat Jadi Kaitan Dengan Politik Identitas Kalau Kita Bicara Politik Identitas Dengan Pro-kontranya Kemudian Warna Dari Wajah Politik Kita Pasti Adanya Saling Jijir Fitnah Saling Meng Masuk Penggunaan Isu-isu Isu-isu Itu Menjadi Instrument Untuk Mendentkoksisi Jadi Isu Yang Dikonstruksi Maupun Isu Yang Memang Real Ada Secara Alami Bisa Jadi Kalau Sesama Politisi Itu Menjadi Alat Untuk Mendekonstruksi Lawan Untuk Meraih Keuntungan Politik Nah Salah Satu Yang Berpengaruh Ini Karena Internet 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 Kemudian Secara Teoritis Ini Ada Eco Sember Efek Jadi Saat Ini Dengan Masifnya Media Sosial Atau Atau Dalam Konteks Teori Yang Lain Perkembangnya Teori Groupsing Nah Ini Menjadikan Instrument Apa Isu Itu Menjadi Instrument Untuk Mendekonstruksi Lawan Termasuk Yang Nah Ini Contoh Dalam Konteks Dunia Internasional Bagaimana Isu Itu Dekapitalisasi Menjadi Alat Destruktif Jadi Isu Dekapitalisasi Dibuat Dekonstruksi Dibuat Menjadi Alat Bagaimana Untuk Mendekonstruksi Saddam Hussein Menjadi Musuh Terbesar Amerika Dengan Salah Satunya Kesaksian Dari Putri Duta Besar Kuwait Di Amerika Yang Menggambarkan Bagaimana Kebiadaban Tentara Irak Itu Membunuh Puluhan Balita Dan Itu Menjadi Dasar Legitimasi Presiden Busat Itu Dengan Mandat Dari Kongres Untuk Menghajar Irak Sada Busein Dan Terjadi Perang Teluk Dan Ternyata Itu Bagian Dari Kampanye Media Perusahaan Iklan Yang Untuk Menjustifikasi Alasan Amerika Menggempur Irak Apalagi Ini Wajah Politisi Jadi Ini Kalau Kita Bicara Politisi Ini Banyak Wajah Untuk Dekonstruksi Isu-isu Nah Ini Saya Menarik Ini Dari Medsos Ini Saya Menemukan Kaitan Dengan Bagaimana Gambaran Seorang Politisi Saya Tidak Menjelaskan Ini Pak Doktor I'm 32 And I'm Politician And I'm Honest Jadi Politician Itu Honest Atau Nggak Honest Pak Doktor Harus Kebohongan Yang Disebarkan Berulang-ulang Akhirnya Public Percaya Dan Kebohongan Itu Akan Dianggap Sebuah Kebenaran Nah Pesan Yang Lain Pak Doktor Eki Puntan Waktunya Sekitar Tiga Menit Lagi Ini Sudah Hampir Close Intinya Yang disampaikan Bahwa Bagaimana Ketika Mengelola Menitmen Isu Itu Harus Berdasarkan Konstruksi Yang Baik Jadi Termasuk Jangan Digunakan Teorinya Joseph Goble Tapi Harus Digunakan Bahwa Pembiasaan Jujur Harus Dilakukan Sejak Dini Agar Bohong Tidak Menjadi Kebiasaan Kemudian Bahwa Orang Yang Terbiasa Bohong Seringkali Nanti Akan Merasakan Bahwa Dia Tidak Berbohong Ini Sebuah Pesan Moral Yang Ini Kemudian Terakhir Saya Nah Ini Pesan Yang Disampaikan Saya Menutip Dari Iblusina Ini Dari Berbagai Kajian Ini Saya Dapat Dari Jurnal Lupa Ya Iblusina Itu Bukan Hanya Seorang Yang Kita Kenal Dari Dunia Kedokteran Bahwa Dalam Berkomunikasi Termasuk Komunikasi Politik Dalam hal Ini Bahwa Prinsip Sifat-sifat Kenabian Yang Itu Staf Sidik Tablik Amanah Fatona Itu Harus Menjadi Rujukan Jadi Sidik Tablik Amanah Fatona Ini Mudah-mudahan Ini Kang Bismanto Dan Kang Teddy Sudah menjadi Bagian Dan Bahwa Ketika Sebagai Komunikator Menyuarakan Kejujuran Kemudian Menyampaikan Sebuah Kebenaran Dan Tidak Menyembunyikan Jangan sampai Kalau Yang Harus Diutarakan Hal Mengkritisinya Itu Bagian Dari Grupnya Disembunyikan Tetapi Harus Tablik Menyampaikan Hal Yang Benar Hal Yang Salah Hal Yang Harus Dikritisi Dari Sudut Manapun Tidak Terjebak Grup Partai Kemudian Tentu saja Harus Amanah Bahwa Menjadi Wakil Rakyat Itu Harus Jangan Hianat Bahwa Mendapatkan Amanah Dari Rakyat Harapan Harapan Rakyat Harus Wujudkan Bukan Harapan Pribadi Bukan Harapan Partai Kemudian Harus Cerdas Dan Itu Barangkali Contek Bahwa Dalam Perspektif Komunikasi Termasuk Dalam Hal Ini Pemanfaatan Berdasarkan Tadi Perspektifnya Plato Itu Sina Itu saja Tuhan Terati Baik Masih Di Mute Alhamdulillah Luar biasa Sekali Yang disampaikan Pak Dr. Eki Ini Mengenai Komunikasi Politik Di mana Ada kegaduhan Di dunia Politik Yang selanjutnya Akan Disampaikan Oleh presenter Selanjutnya Yakni Bapak Haji Teddy Rusmawan Beliau Merupakan DPRD Ketua DPRD Kota Bandung Periode 2019 Sampai 2024 Pak Teddy Apakah Sudah Joi Assalamualaikum Waalaikumsalam Puntan Ini Tidak Tidak Kelihatan Wajahnya Pak Teddy Baik Pak Teddy Tidak Mohon Ijin Bacakan Dulu Kurikulum Vitae Kurikulum Vitae Dari Beliau Ini Panjang Sekali Luar biasa Beliau Riwayat Pengalaman Dan jabatannya Luar biasa Sekali Di sini Juga Tercantum Bahwa Beliau Ada Dari Partai Ya Mohon Maaf Untuk Teherati Ada Kendala Teknis Sinyal Sebentar Bapak Kita Tunggu Sebentar Saja Bagaimana Teherati Apakah Suara Saya Ada Atau Masih Termute Ini Ya Ada Tapi Tadi Sinyalnya Kurang Bagus Punten Punten Banget Ini Tulisannya Ya Tulisannya Tiba-tiba Unstable Gini Mungkin Grogi Ini Mau Ketemu Sama Pak Haji Teddy Jadi Grogi Sampai Kesinyal-sinyalnya Pak Teddy Baik Pak Teddy Resmawan Saya Persilahkan Untuk Segera Memaparkan Saya Takut Sinyalnya Ilang Lagi Nanti Saya Ilang Lagi Muncul Lagi Jadi Barrier Trans Communication Juga Jadi Mangga Kepada Bapak Teddy Resmawan Untuk Menyampaikan Pemaparannya Saya Beri Waktu Sekitar 10 Menit Bapak Nanti Mungkin Di Menit Ketujuh Saya Akan Ingatkan Bahwa Waktunya Tinggal 3 Menit Mangga Pak Teddy Resmawan Dipersilahkan Yang kami Hormati Dr. Ani Yuningsi Selaku Ketua ASPiKOM Jawa Barat Kemudian Juga Dr. Ratih Bandi Sebagai host Kemudian Juga Membicara Sebelumnya Dr. Darajat Dan Dr. Eki Itu juga Seluruh Pengurus ASPiKOM Jawa Barat Dan Para Peserta Diskusi Di Kesempatan Siang Hari ini Bapak Dan Ibu Yang kami Hormati Tentu Puji Syukur Kita Sampaikan Karena Ini bisa Bersilatu Rohim Sebetulnya Saya Harus Belajar Tadi Saya Menyimak Yang Disampaikan Oleh Dr. Ani Pak Darajat Pak Dr. Reki Buat Kami Sebagai Praktisi Di Kesempatan Ini Saya Diberikan Materi Komunikasi Politik Digital Sudikasus DPRD Kota Bandung Namun Demikian Saya Coba Mengikuti Apa yang Menjadi Tema Besar Hari ini Terkait Dengan Isu Biar Ada Bumbu Bumbunya Komunikasi Politik Adalah Upaya Mempengaruhi Publik Dengan Berbagai Cara Salah Satunya Dengan Menggunakan Media Ini Bahasa Praktisi Bapak Ibu Sekalian Representsi Tersendiri Dan Tujuannya Adalah Mendapatkan Simpati Dan Dukungan Dari Publik Kami Pun Di Lembaga DPRD Mengupayakan Hal Tersebut Agar Apa-apa Yang Kita Perjuangkan Apa Yang Kita Ihtiarkan Mendapatkan Dukungan Dari Publik Hanya saja Memang Frame Atau Yang Muncul Di Publik Istilah Politik Ini Sepertinya Masih Tetap Saja Negatif Padahal Yang berkasus Satu Dua Atau Tiga Orang Tapi Seringkali Dijeralisasi Inilah Beban Berat Dari Kami Di Politik Terus Diperbaiki Citra Kami Dari Waktu Ke Waktu Di Masyarakat Istilah Politik Pohok Anuletik Ngawabodoh Anuletik Kemudian Tadi Kata Siapa Voltaire Politik Adalah Kebohongan Jadi Di Dunia Akademisi Juga Ada Teorinya Seperti Itu Jadi Wajar Kalau Melihat Politik Itu Sesuatu Yang Negatif Padahal Bagi Kami Saya Sendiri Latar Belakang Dari PKS Politik Itu Ada Sesuatu Yang Mulia Politik Itu Sesuatu Yang Menjadi Sarna Kita Sebaik-baiknya Manusia Memberikan Manfaat Sebesar-besarnya Ini yang Seringkali Terjadi Karena Segelintir Orang Ini Problem Mungkin Juga Di pusat Juga Sama Satu Dua Orang Bermasalah Akhirnya Lembaganya Yang Rusak Ini Yang Menjadi Tantangan Kami Kami Lapangan Kami Turun Ke Lapangan Ya Politis Itu Mendapatkan Beban Yang Berat Ketika Reses Ya Politisi Diturun Ke Masyarakatnya Kebanyakan Ya Dibita itu Materi Padahal Banyak Hal Yang Bisa Digali Bisa Dapatkan Dari Polisi Dari Politisi Dari Anggota Dewan Banyak Hal Informasi Yang Boleh Jadi Tidak Mudah Didapatkan Oleh Masyarakat Melalui Anggota Dewan Itu Bisa Mendapatkan Informasi Hal Hal Yang Positif Lainnya Juga Bisa Kita Peroleh Akses Terkait Dengan Apa Namanya Pembangunan Dan Sebagainya Juga Tentu Ini Satu Haya Positif Yang Harus Didapatkan Sungguhnya Masyarakat Terus Dekat Dengan Politisi Akademisi Juga Harus Dekat Dengan Politisi Untuk Memberikan Pencerahan Ulama Juga Harus Dekat Dengan Politisi Dan Kami Sebaliknya Berupaya Untuk Dekat Dengan Berbagai Elemen Tapi Seringkali Kita Di Ini Pasti Urusannya Jabatan Ini Urusannya Pas Padahal Niat Kita Berupaya Se Apa Ya Sebaik Baiknya Kita Niatkan Untuk Ibadah Untuk Kembang Komunikasi Ingin Memberikan Banyak Hal Yang Positif Buat Publik Tapi Seringkali Ketika Kita Datang Sudah Apa Ya Dengkapkan Di Ayanaun Itu Yang Seringkali Selanjutnya Apa Itu Politik Digital Politik 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 Digital Atau Istilah Lainnya Cyber Politik Politik Di Dunia Maya Adalah Komunikasi Perkembangan Perkembangan Teknologi Yang Ada Saat Ini Yaitu Teknologi Digital Seperti Medsos Yang Berkembang Luar Biasa Saat Ini Saya Periode Kota Bandung Dan Di Periode 2019 Inilah Kita Mengembangkan Website Lebih Baik Lagi Kemudian Juga Platform Medsos IG Facebook Dan Sebagainya Kita Coba Upayakan Kepada Lembaga Ini Agar Dibangun Termasuk Mempersiapkan SDM Seoptimal Mungkin Dengan Harapan Sebetulnya Masyarakat Bisa Memperoleh Informasi Sebanyak Banyak Terkait Dengan DPRD Itu Sendiri Bahkan Sekarang Ini Terus Terang Buat Teman-teman Akademisi Karena Kami Rajin Memberikan Informasi Harian Kegiatan Itu Kita Ini Jarang Ditanya Ditanya Oleh Wartawan Ini Perkembangan Baru Juga Jadi Mereka Cukup Mengutip Dari Website DPRD Bapak Ibu Sedangkan Bisa Melihat Website DPRD Kota Bandung DPRD Kota Bandung .co.id Misalnya Seperti Itu Bisa Diakses Jadi Mereka Cukup Mengambil Dari Sana Saja Dan Mereka Melaporkan Pak Ini Seperti Ini Oke Oke Sudah Kita Oficial Kita Sudah Menyampaikan Di Publik Seperti Itu Dan Kita Coba Terus Memberikan Informasi Bahkan Di IG Kita Di Facebook Kita Itu Hampir Setiap Hari Kita Memberikan Informasi Terbaru Kepada Publik Jadi Kita Coba Melakukan Itu Dan Kita Mencoba Untuk Membangkan Prinsip-prinsip Komunikasi Politik Positioning Brand Segmenting Ini Kita Coba Mengembangkan Ini Walaupun Kenyataannya Kalau Berita Itu Ya Tetap Saja Selanjutnya Bad news Is good news Bad news Is viral Kemudian Kalau Good news Ya No news Kalau Berita baik Ya Biasa-biasa Aja Nggak Ngangkat Jadi Ini Yang Memang Sedikit Bagi kami Menjadi Problem Terkait Dengan Dinamika Politik Di Nasional Pukun Di Lokal Memang Sekarang Ini Ada Yang Menarik Kalau Menurut Kacamata Kami Itu Munculnya Buzzer Jadi Munculnya Buzzer Ini Ya Seringkali Sebetulnya Biasa-biasa Saja Bisa Dilanjutkan Ini Problem Kita Jadi Masalahnya Biasa-biasa Tapi Kalau Sama Buzzer Itu Bisa Jadi Di Pelintir Kemudian Di Beritanya Kemudian Di Edit Sedemikian Rupa Fotonya Di Sedemikian Sedemikian Karena Memang Ada Yang Berkepentingan Kalau Sudah Berbicara Buzzer Ini Terus Juga Menarik Ya Menarik Kami Kalau Saya Sering Ditanya Berkait Dengan Dinamika Misalnya Di Kota Bandung Kalau Statemennya Biasa Misalnya Pembangunan Ini Kurang Optimal Mereka Kalau Wartawan Bahasanya Jangan Kayak Gitu Sudah Bila Bila Pembangunan Stagnan Mandeg Jadi Memang Kadang-kadang Terjadinya Keramean Ataupun Noise Di Dunia Maya Kadang-kadang Kita Terprovokasi Juga Iya Kenapa Nggak Pakai Bahasa-bahasa Yang Fulgar Tapi kan Itu Juga Dalam Konteks Kami Di Daerah Karena Undang-Undang Pemerintah Daerah Menyebutkan Bahwa Pemerintahan Itu Adalah Pemerintah Kota Kaupaten Bersama Bersama DPRD Ini Kadang-kadang Menjadi Dilematika Tersendiri Ketika Kita Ingin Bombastis Permintaan Publik Perbiatan Media Kalau Pengen Populer Ya Bombastis Padahal Menurut kami Itu Tidak Terlalu Tepat Juga Nah Ini Yang Seringkali Menjadi Suku Pram Pak Tadi Puntan Waktunya Sekitar Tiga Menit Lagi Ya Dia lanjut nih Terakhir Mungkin Bangga Bangga Ya Kenapa Banung Perlu Politik Digital Kami DPRD Juga Sekarang Ini Mungkin Menjadi Menarik Bapak Ibu Sekalian Buat Perluan Tinggi Kebetulan DPRD Sekarang Ini Sebetulnya Kalau Kami Di Kota Banung Sendiri Meng-hire Anak-anak Mudah Milenial Teman-teman Dari Perganti Perganti Tinggi Untuk Membantu Kami Dan Kedepan Saya yakin DPRD Di Kota Lopaten Atau Provinsi Sekalipun Itu Akan Membutuhkan Banyak Teman-teman Yang Mengerti Terkait Dengan Komunikasi Terkait Dengan Kehumasan Karena Kita Sekarang Mengarah Ketua Platform Kita Karena Kalau Kita Mengandalkan ASN Sangat Terbatas Sekali Plus Juga ASN Zero Growth Jadi Ini Kita Teruslah Membutuhkan Bahkan Kita Sampai Meng-hire Orang Profesional Empat Orang Dari Media Besar Di Kota Bandung Untuk Membackup Kita Agar Kita Jauh Lebih Menarik Daripada Biasa Biasa Tadi Kan Kata Dr. Ani Itu Hanya Memindahkan Dari Media Konvensional Media Media Sosial Oh Satu Kalaman Ini Terakhir Mudah-mudahan Ya Problem Kita Hari Ini Kita Punya Website Sekolah Masem Kita Sudah Coba Penuhi Kalau Di Kota Bandung Lanjut Nah Ini Problem Kita God News Non News Weird News Viral Ini Yang Serikali Tetap Jadi Memang Publik Itu Media Itu Senangnya Yang Bombastis Kemudian Kita Sudah 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 Untuk Platform IG Facebook Tapi Responnya Juga Minim Dari Masyarakat Beritanya Biasa-biasa Walaupun Kita Informasinya Positif Barulah Ini Juga Menjadi Tantangan Tersendiri Baik Kami Kemudian Yang Ketiga Belum Sebenarnya Ada Spesialisasi SDM Yang Menangani Masing-masing Platform Jadi Mudah-mudahan Kedepan Kita Bisa Merkrut Yang Lebih Profesional Lagi Untuk Bisa Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Sehingga DPRD Yang Kadang-kadang Orang Menganggap Kerjanya Duduk Denger Kemudian Hal lain Kita Coba Perbaiki DPRD Hari ini Sudah Sudah Berubah Sekalian Saya Empat Periode Periode Sekarang Ini Kalau Lihat Di IG Anggota Dewan Itu Rata-rata Aktif Kalau Rata-rata Sudah Punya Dan Mereka Rata-rata Turun Kelapangan Memberikan Informasi Memberikan Advokasi Kepada Masyarakat Termasuk Juga Ibu Bapak Bisa Melihat Di IG Saya Kita Mencoba Menginformasikan Berbagai Hal Itu saja Mungkin Bapak Ibu Sekalian Atur Nuhun Atas Percayaannya Bisa Berdiskusi Ngobrol Di Kesempatan Siang Hari ini Dan Saya Senang Bisa Bertemu Kopdar Suatu saat Untuk Kita Berdiskusi Optimal Lagi Harap Kita Lebih Baik Siap Siap Atur Nuhun Bapak Teddy Rusmawan Presentasinya Luar biasa Sekali Mengenai Politik Digital Dimana Tadi Ada Kalimat Yang Apa Namanya Pakai Kata-kata Zaman Sekarang The Glowing Face Of Smart City Bandung Wajah Glowing Dari Smart City Bandung Dengan Menggunakan Kata-kata Yang Keci Pak Teddy Mungkin Lebih Mudah Dipahami Pak Teddy Rusmawan Presenter Selanjutnya Bapak Rismanto SPDM Icom Bapak Rismanto Beliau Lahir Di Banjar Negara 13 April 1972 72 Dari Dapil 3 Cisarwa Parompong Lembang Bapak Sampurasun Sampes Assalamualaikum Baik Bapak Rismanto Ini Beliau Sekarang Menjadi Ketua Barnus Kemudian Ketua Banggar Dan Bakor Ini Mungkin Harus Dikomunikasikan Untuk Supaya Kita Lebih Literasi Politiknya Itu Bisa Lebih Melek Ini Apa Barnus Bangar Dan Bakor Bapak Bapak Rismanto Waktu Saya Persilahkan Untuk Mempresentasikannya Sekitar 10 Menit Nanti Mungkin Ketujuh Saya Akan Mengingatkan Untuk Waktunya Mangga Di Haturan Bisa Share Screen Mangga Mangga Bapak Di Share Screen Bapak Bisa Bapak Sudah Muncul Pak Oh Ini Sudah Muncul Pak Riz Tapi Di Saya Oke Muncul Ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Kita Semua Yang Sama-sama Kita Hormati Guru Saya Dosen Saya Bu Dr. Ani Yuning Seh Dan Saya Merasa Bersyukur Bisa Hadir Di Acara Ini Yang Kedua Juga Tentu Yang Sama-sama Kita Hormati Para Dewan Pak Ras Bikom Jawa Barat Ini Orang-orang hebat Banyak Guru Saya Ada Prof Neni Juga Kolega Saya Mas Trisno Dan Lain-lain Ini Pak Dr. Behaki Masuk Di Dewan Pakar Yang Sekaligus Juga Jadi Narasumber Pak 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 Tedy Rusmawan Dan Juga Teteh Moderator Dan Tentu Para Peserta Yang Berbagi Pertama Pertama Pemerintah Pemerintah Daerah Ini Artinya Mencakup Dua Lembaga Yaitu Pemerintah Eksekutif Dan DPRD Legislatif Kira-kira Begitu Bahasa Yang Ada Di Undang-Undang Kami Begitu Undang-Undang Yang Menglingkupi Kami Selanjutnya Saya agak Kesulitan Share Apakah Jalan Gak Ini Apa Saya Apa Screen Saya Jalan Gak Kalau Di Laptop Saya Gak Jalan Pak Pak Riz Punten Ini Di Di Screen Yang Di 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 Paserta Ini Masih Iya Pak Mungkin Harus Diulangi Lagi Di Reload Lagi Oke Mohon Maaf Begini Apakah Berjalan Nah Iya Ini Oke Oke Baik Bapak Ibu Ini Kurang R Mohon Maaf Sekali Saya Ngetiknya Atau Staff Saya Bicara Dunia Digital Itu Saya Teringat Beberapa Ceramahnya Pak Renal Kasali Dia Menyebutnya Abad Ini Terjadi Digital Revolution Banyak Perubahan Besar Disebabkan Oleh Teknologi Digital Digital Ini kan Sederhana Sekali Dari Simbol 01 01 Dan Lain Lain Tapi Karena Kita Punya Platform Yang Luar Biasa Hari Ini Sehingga Ini Sangat Mengubah Kehidupan Kita Maka Begitu Mendengar Kata Digital Revolution Yang ada Kata Shifting Perubahan Disrupt Juga Kira 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 Sama Sesuatu Yang Instant Dan Lain Lain Mengacunya Adalah Bagaimana Kehidupan Ini Berubah Drastis Bapak Ibu Pasti Lebih Tau Bagaimana Karakter Hari Ini Misalnya Kita Lebih Suka Berbagi Daripada Memiliki Itulah Muncul Ada Gojek Misalnya Gokar Di Berbagai Tempat Ngapain Beli Mobil Di Berbagai Negara Pajaknya Mahal Begitu Dan Dan Lain Lain Yang Macet Maka Mereka Lebih Public Transportation Atau Bahkan Juga Lebih Suka Kesewa Begitu Dan Lain Lain Ini Sangat Merevolusi Kehidupan Kita Nah Tetapi Bapak Ibu Sekalian Saya Juga Ingin Menggambarkan Betapa Dunia Ini Sangat Indonesia Ini Indonesia Essential Digital Headlines Misalnya Dari Total Penduduk Kita Sekitar 277 Juta Maka Yang Ada HPnya Ini HP yang Berfungsi Bukan Tidak Termasuk HP yang Ada Di Toko Di BEC 370 Juta Artinya Melebihi Jumlah Populasi Kita Saya Yakin Di Antara Yang Hadir Disini HPnya Ada Yang Lebih Dari Satu Kebanyakan Atau Semuanya Kalau Politisi Pak Teddy Mungkin HPnya Dua Atau Tiga HP Untuk Konstituen Mungkin Dua Nomor HP Untuk Sesama Politisi Dan HP Untuk Mana Nomor Istri Atau Apa Yang Lebih Private Ini Fenomena Hari Ini Kemudian Pengguna Internet Kira-kira 204 Juta Ini Luar Biasa Atau 73,7% Jadi Ini Yang Untung Kira-kira Telkom Indosat Dan Lain-lain Termasuk Penyedia Datanya Begitu Jadi Ini Tidak Pernah Terfikirkan Sebelumnya Ini Kira-kira Grafik Ini Menggambarkan Bagaimana Kita Rata-rata Dalam Sebulan Perharinya Kalau Di Rata-rata Perbulan Kira-kira Kita Mantengin Internet Itu 8 Jam Setengahan Kira-kira Begitu Atau Kita Nonton TV Jauh Sudah Berkurang Hanya 2 Jam Hampir 3 Jam Kita Mantengin Sosmet 3 Jam Lebih Kita Apa Dengerin Musik Sekitar Hampir 2 Jam Kurang Dengerin Radio Berkurang Hanya Setengah Jam Podcast Hampir 1 Jam Ini Survei Yang Kira-kira Di Bulan Februari Ini Kira-kira Menggambarkan Kita Hari ini Lifestyle Kita Seperti Ini Terhadap Digital Digital Live Kita Seperti Ini Kalau Ini Beberapa Website Yang Sering Kita Kunjungi Google Saya rasa Ini Benar Hampir Setengah Miliar 583 Juta Total Youtube Di peringkat Berikutnya Ada Detik Facebook Tribun News Luar Biasa Ada Kompas Blogspot Ini Sekali Lagi Betapa Kita Semua Ternyata Apa Punya Dunia Baru Lagi Di Digital Ini Sekedar Gambaran Saja Ya Atau Ada Ibu-ibu Ada Sopi Ada Tokopedia Saya Yakin Di HP-nya Ibu-ibu Mungkin Sudah Terinstall Sopi Dan Sejenisnya Mungkin Yang Lagi Trend Sopi Karena Biasanya Ibu-ibu Suka Yang Berbau Korea Nah Ini Tentang Sosial Media Usersnya Dari Saat Ke Saat Dari Tahun Ke Tahun Dimulai 2014 Sampai Terakhir 2021 Kira-kira Di 191 Juta Di Januari 2022 Ini Agak Terpotong Grafik Saya Ini Dasar Sekali Berarti Populasinya Betapa Kita Users Di Kita Itu Banyak Banget Maka Ada Satu Orang Yang Punya Dua Bahkan Tiga Akun Apalagi Buzzer Yang Disebut oleh Pak Teddy Tadi Mungkin Bisa Lebih Dari Itu Nah Ini Terlepas Dari Istilah Ini Sosial Media Atau Instant Messenger Angkanya Begitu Whatsapp Paling Banyak Di Sosial Instagram Kecualainya Mungkin Di Bandung Barat Saya Rasa Instagram Peringkat Kesekian Baru Facebook TikTok Dan Lain-lain Ya Ini Bapak Bisa Baca Selanjutnya Nah Saya Mengenalkan Bandung Barat Bapak Ibu Sekalian Kami Itu Baru Mekar Tahun 2007 Usia Kami 15 Tahun Dibanding Dengan Pak Teddy Yang Pada Hari Ahad Lalu Sudah Serat 212 Kalau Nggak Salah 212 Tahun Itu Luar Biasa Sekali Usianya Kami Baru 15 Tahun Berdiri 2 Januari 2007 Mekar Dari Kabupaten Bandung Ini Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2027 Tetapi Kami Merayakan Hari Jadi Di setiap Tanggal 19 Juni Tahun 2007 Setiap Tahun Sesuai Dengan Keputusan Permendagri Penduduk Kami 1,8 Juta Terdiri Dari 16 Kecamatan Dan 165 Desa Nggak Ada Kelurahan Lalu APBD Kami Kira-kira 3,3 Triliun Ini Kira-kira Mungkin Sepertiga Atau Separuhnya Kota Bandung IPM Kami Sedang Indeksnya Ini Melalui Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Di 68,29 Ini Pasti Tertinggal Dari Kota Bandung Rata-rata Lama Sekolah Itu 8,2 Tahun Jadi Rata-rata Baru Kelas Berapa Itu 8 SMP Berarti Kelas 2 SMP Kira-kira Kalau Bahasa Dulu Kami Istilahnya Kelas 2 SMP Belum Sampai Kelas 3 SMP Kira-kira Begitu Pengeluaran 8,8 Juta Per Tahun Ini Rata-rata Jadi Perbulan Kira-kira Di bawah 1 Juta 700 800 Ribu Bisa Dibayangkan Kondisinya Seperti Apa Terakhir Potensi Kami Adalah Agro Wisata Dan Agro Industri Jadi Ini Untuk Menggambarkan Oh Di Bandung Barat Ternyata Pedesaan Nah Tetapi Masyarakat Bandung Barat Kira-kira Ini Yang Di Punya Ruang Ekspresi Untuk Dunia Digital Mereka Whatsapp Itu Pasti Nomor Satu Pak Lalu Facebook Berikutnya Kira-kira TikTok Youtube Instagram Itu Sudah Sedikit Telegram Sudah Jatuh Pamur Apalagi Twitter Dan Terakhir Adalah Ini Public Ini Biasanya Rata-rata Aktivis Atau Jurnalis Yang Nyambi Dia Punya Website Jurnalis Online Lalu Dia Nyambi Publish Citizen Journalism Dengan Pakai Bahasa Sunda Dan Lain-lain Tapi Yang Dominan Adalah Whatsapp Facebook Dan TikTok Nah Isu Lokalnya Apa Bapak Ibu Sesengaja Ini Angkat Ini Sebenarnya Kalau Di Zoom In Bisa Lebih Dalam Tapi Saya Serumum Begini Kira-kira Tentang Definisi Isu Bapak Ibu Sudah Tau Ini Ada Di Kamus Besar Di Bidang Kesehatan Bapak Ibu Sekalian Dibalik Kata-kata Penanganan Pasien COVID-19 Itu Terdapat Berbagai Peristiwa Yang Muncul Di WA Atau Muncul Di Facebook Dan Itu Bisa Capri Langsung Ke Para Ngota Dewan Atau Langsung Publish Di Media Sosial Ketika Kita Kang Riz Ini Waktunya Sekitar 2 menit Lagi Kira-kira Isu-isu Di bidang Kesehatan Yang Orang Dengan Sangat Mudah Meminta Berkomunikasi Dengan Kami Minta Tolong Misalnya Untuk Kelahiran Kita Tidak Tau Kapan Dihamil Tiba-tiba Harus Istrinya Melahirkan Dan Dia Tidak Punya BPCS Bagaimana Caranya Dewan Harus Punya Solusi Anggota Dewan Di Kabupaten Kota Tidur 24 Cam Di Dapil Ini Beda Dengan Dewan Di Provinsi Atau Mungkin Apalagi Di Pusat Pendidikan Di Bandung Barat Mungkin Kami Masih Mengalami Itu Infrastruktur Jalan Ceblok Ini Masih Kita Alami Banyak Sekali Meskipun Kami Sudah Sedang Membangun Sekitar 150 Kilo Namun Tetap Suara-suara Ketidakpuasan Suara-suara Langsung Kami Lewat Whatsapp Dan Berbagai Media Datang Silih Berganti Sekali Lagi Di Balik Kata-kata Jalan Rusak Jalan Seperti Kolam Itu Banyak Peristiwa Dan Narasi Yang muncul Di Media Sosial Dan Lain-lain Ini Tentang Birokrasi Rotasi Mutasi Juga Bisa Riput Di Media Sosial Dan Itu Bisa Jadi Berita Tentang Anggaran Tentang Korupsi Minyak Goreng Dan Lain-lain Siapa Yang Mereka Biasanya Mengirim Masyarakat Biasa Mereka Udah Berani Bapak Ibu Udah Keren Birokrat Mereka Rata-rata Berpolitik Mereka Lebih Tahu Kondisinya Rata Nyambi Punya Medsos LSM Juga Ada Atau Juga Aparat Dimana Mereka Mengekspresikannya Ada di WA Group Telegroup Di Facebook Punya Forum Forum Diskusi Aktivis Bandung Barat Misalnya Forum Diskusi Ini Itu Banyak Sekali Ini Kira-kira Lalu Yang Saya Sampaikan Mudah-dahan Masih Kekejar Waktu Satu Menit Saya In Mengatakan Walaupun Kami Di Desa Tetapi Hadirnya Smartphone Itu Banyak Mengubah Cara Masyarakat Public Opinion Leader Para Aktivis Untuk Mengekspresikan Apapun Yang Dia Inginkan Kepada Kami Di Pemerintahan Kalangan Eksekuternya Legislatif Kami Mendapat Benefit Dari Ini Tidak Jarang Kami Bisa Langsung Turun Ke Lapangan Karena Ada Informasi Yang Viral Informasi Yang Ada Di Medsos Yang Capri Kami Jadi Sering Itu Terjadi Namun Demikian Ada Tepat Ini Juga Bisa Dilempar Ke APH Ini Kan Juga Ngeri Atau Masyarakat Punya Perlu Literasi Yang Kuat Tentang Anggaran Belum Masih Di Tengah Tahun Sudah Diisukan Depisit Depisit Nantilah Di Akhir Tahun Ini Definisi Definisi Tentang Penganggaran Menjadi PR Kami Untuk Agar Masyarakat Punya Literasi Tentang Itu Ini Saya Rasa Sangat Normatif Pobu juga Tahu Bahwa Dengan Adanya Aplikasi Ini Dari WA Bisa Jadi Berita Bisa Masuk Youtube Bisa Masuk TikTok Dan Lain Lain Saya Tiap Hari Datang Pak Ada Berita Apa Ada Video Apa Biar Saya Naikkan Ke TikTok Itu Dari Jurnalis Atau Dari Aktifis Juga Itu Saja Kira-kira Sekali Lagi Saya Tidak Bisa Detil Karena Ketatan Waktu Tapi dari berbagai poin yang saya sampaikan dibalik itu sesungguhnya banyak sekali narasi yang mungkin banyak adalah objek penelitian terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan siap, haturnuhun Pak Arismanto tadi disampaikan oleh Pak Arismanto ya bahwa isu di era digital ini ada shifting, ada disrupting, sampai instanting kemudian betapa platform digital ini mengantarkan kita ke era yang baru bukan hanya di keseharian kita secara normatif tapi juga sampai ke dunia politik baik kepada para peserta dipersilahkan bila ada pertanyaan untuk para presenter kita mengenai panggung politik sekarang yang tadi kata Bu Ani ya kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini sudah mulai bergeliat ya rekan-rekan ASB.com panggung politik kita ini sudah mulai bergeliat ya kita sudah akan menghadapi ya on the way menghadapi yang namanya pilpres ya walaupun sekarang kita masih gambling siapa aja nih yang maju ya kemudian kemarin juga Pak Luhut sampai bilang bahwa non-Jawa nggak usah ngimpi pengen jadi presiden ya ada statement kayak gitu dari beliau sampai beliau juga bilang bahwa saya udah lah bukan orang Jawa saya juga bukan orang Muslim ya udah nggak usah ngimpi pengen jadi presiden itu disampaikan ke Mas Rocky Gerung kemarin jadi kita akan menghadapi dinamika politik yang luar biasa di Indonesia ini ditambah lagi dengan literasi politik di masyarakat kita yang sudah sangat melek ya sekarang bahkan hal-hal hubungannya sama politik juga bisa jadi nyambung ya Bapak-Bapak jadi bisa nyambung ke politik hal-hal yang tidak ada hubungannya kayak misalnya kehidupan keseharian artis ya terus udah gitu misalnya ada artis selebritis atau selebram yang tiba-tiba pakai atribut atribut agama itu dikaitkan sama politik dan lain sebagainya ya memang dinamika politik ini sudah luar biasa sekali sekarang ya baik kepada para peserta diskusi saya sambil lihat ini ya forum chatnya ya apakah ada pertanyaan di sini mungkin Mbak MC oh TTH MC di sini Sunda TTH MC TTH Nurayani barangkali ada yang ingin disampaikan kepada para presenter kita ini ya baik terima kasih kepada TTH Rati baik untuk oke sebentar ya gimana TTH halo TTH 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 gimana gimana ini saya sambil lihat forum chat belum nampak ada pertanyaan sambil saya barangkali ada yang nanya baik oke baik baik terima kasih kepada para nasumber ini juga perlu diketahui karena memang Pak Aris Manto ini adalah teman saya satu kelas jadi memang kami itu satu frame satu frekuensi jadi kita tetap diperkenalkan kembali di forum seperti ini sambil kita menunggu juga yang bertanya kalau sekarang ini Pak ini bisa jadi pertanyaan ke Pak Teddy untuk beberapa partai politik mungkin Pak sekarang yang masih hangat ada isu bahwa setiap presiden juga bisa mengupgrade untuk tiga periode katanya ya gitu nah ini adalah perbicaraan-perbicaraan masyarakat yang pro dan kontra bagaimana menurut Pak Teddy sendiri ya untuk apa memberikan komentar di forum ini dipersilahkan Bapak ya jadi kalau terkait dengan hal tersebut kan sekarang ada yang menarik lagi gitu kan ada isu jadi wapres katanya makanya istilahnya jokes of jokes of the year gitu kan iya betul betul kita tunggu sajalah kita harus menjaga konstitusi dan ini harus kita kawal bersama gitu ya baik Bapak sambil tes sudah ada yang chat so far sih disini belum belum ada ya belum ada mungkin ini rekan-rekan tuh betul tadi kata Bu Ani pengennya sambil ketemu langsung sambil ngebakso ya itu sudah ada yang bertanya mungkin sambil nopik bareng ya sudah ada yang bertanya kebetulan ini saya oh ini nih ada-ada pertanyaan sebentar ini dari Andin Diyati ya mahasiswi MP Komunis Bebandung saya berbicara sebagai masyarakat biasa katanya mau tahu cara DPR atau DPRD berkomunikasi dengan konstituennya di era digital ini karena saya juga ingin kenal lebih dekat dengan orang yang mewakili saya selaku masyarakat waduh ini kayaknya pertanyaan kita bersama ya sebagai masyarakat masyarakat biasa gitu ya mungkin ini disampaikan ke Pak Teddy dan ke Pak Rismanto mungkin ya Mangga 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 Pak Rismanto polo adik saya ingat aja bagaimana DPRD bagaimana DPRD berkomunikasi satu secara konstitusi minimal setahun tiga kali itu kami reses reses itu kami tidak ngantor tapi turun ke masyarakat dua kalau kami anggota dewan di daerah itu 24 jam tidur bersama masyarakat di rapil kami dari mulai yang mau melahirkan mau hajatan atau airnya paralonnya ke bawah banjir ada data ke kami mereka sudah proaktif maksud saya tentu dengan kehadiran teknologi digital hari ini juga memudahkan kami berkomunikasi terutama kami di desa adalah ada WA ada terutama itu lah untuk merawat konstituen sehingga di DPRD Bandung Barat mungkin di kota Bandung jauh lebih maju ini secara bertahap baru merintis smart DPRD konsepnya sama yang tadi dioparkan Pak Teddy dalam rangka lebih mudah lebih lancar komunikasi jadi permohonan audensi itu sepakan itu menumpuk ini itu yang resmi secara kelembaga di luar yang pribadi di DAPIL jadi kami memang hidup bersama dengan masyarakat jadi ya otomatis apa yang jadi denyut nadi di masyarakat ya biasanya kami tangkap kira-kira itu teh waduh luar biasa sekali ya ini betul-betul harus mengabdi dari hati nih kalau masuk ke DPR dan DPRD dan DPRD Pak Riz mesti dari hati jadi kebayang nggak sih kita harus nginep 24 jam ya Pak Riz dari mulai yang mau melahirkan terus yang para lornya jebol dan lain sebagainya terakhir saya boleh nanya nggak atau mangga mangga ibu pak Riz Pak Riz dan pak Pak Riz untuk manajemen isu kira-kira bagaimana penggunaan media sosial dan digital untuk menunggu isu dikaitkan dengan kemungkinan sebagai anggota redikatif sebagai anggota dewan atau ketua dewan karena kan seringkali isu sentimen masyarakat masih negatif terhadap anggota dewan atau terhadap dewan karena kan tadi dari cerita kinerjanya luar biasa memperjuangkan betul sampai tidur dengan rakyat tapi kok isunya masih negatif seolah-olah rada nyinyir masyarakat itu terhadap warga itu terhadap keberadaan dewan nah isunya masih negatif gimana tuh supaya reputasinya lebih terangka trustnya lebih tinggi dan isu negatifnya bisa tereduksi saya jadi ikut pihatin soalnya negatif dari dekat itu luar biasa pengambilan gak mungkin boleh keminta komentar tapi ya Pak Teddy ya Pak Teddy dan Pak Riz ini mungkin unek-unek saya juga ya begitu saya mendengarkan Pak Riz cerita bahwa luar biasa sekali pengabdian kepada masyarakatnya luar biasa banget jadi sedangkan di masyarakat itu tuh kayak skeptis aja ya Bu Ani ya ke DPR DPR itu aduh ini bahkan ada kalimat-kalimat nyinyir bahwa pajak kita tuh dipakai happy-happy-nya mereka aduh kalau mereka denger apa yang dia sampaikan sama Pak Riz malu kayaknya bilang lu gitu ya luar biasa banget jadi itu unek-unek saya juga kayaknya sehati saya sama Bu Ani maka Pak Riz mantap dan Pak Teddy untuk gimana nih caranya supaya termanage isunya Pak Teddy dulu silahkan tadi saya udah menjawab yang pertama kita sebetulnya sekarang lebih terbuka untuk masyarakat bisa ke DPRD kemudian juga bisa lewat WA, IG kalau saya sekarang mengandalkan di IG biar lebih serius jadi masyarakat juga bisa DM langsung ingin ngobrol segala macam kita juga nanti lihat lebih serius atau enggak kemudian juga kita berupaya melalui platform media sosial memperlihatkan aktivitas kerja-kerja kita dan banyak turun ke masyarakat juga yang coba kita lakukan dengan ya kondisi hari ini yang masih seperti itu kalau dilihat misalnya kita kerjasama dengan RRPM itu kita ada opsi ya jadi keperluan persolusi kita rutin bukan sekali kemudian juga kita melalui TV kandung ya segala upaya kita ikhtiarkan untuk ke masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu kerja-kerja kita dan juga kita butuh masukkan di ASPICOM ini kayaknya harus kok dar itu bisa ngasih-ngasihkan mungkin bahasanya kurang optimal ataupun olah-olahnya belum sistematis ya siap siap kolaborasi banyak pakarnya di ASPICOM 42 di komunikasi di Jawa Barat di Antos insya Allah kita nanti ngomong ya audiens ya apa yang bisa dibantu oleh kepada Dewan ini boleh nanti kita undang ke Dewan di kantor Dewan siap siap insya Allah teman-teman pasti semangat ini sudah diangkan sama kan TDI kalau Pak Aris gimana nih Pak Aris ini juga sama disampaikan sama Pak Aris permadi juga sama iya Pak gimana Pak harus karena dia itu berikan duluan ini sertifikatnya penghargaan untuk Pak TDI mau duluan bentar Pak Aris sebentar ya sebentar Pak Aris karena harus turun juga nih siap satu menit ya memberikan sertifikat dulu ini ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Haji Tadi Rusmawan sebagai narasumber pada acara diskusi Dewan Pakar ASWIKOM Jabar dengan tema komunikasi politik dan manajemen isu di panggung politik Indonesia mangga kepada Ibu Ani sebagai ketua ASWIKOM Karwil Jabar untuk memberikan sertifikatnya kepada Bapak TDI Rusmawan terima kasih Ibu Rati penyerah sertifikat ini sebagai tanda penghargaan kami mungkin bukan dari harganya tapi nilai penghargaan kami dan apresiasi kami kepada Bapak TDI Rusmawan yang hari ini berteman hadir sebagai narasumber kami yang luar biasa sedang memberikan insight perspektif lain dari praktisi bahwa ternyata lebih kompleks dan lebih berat menjalani kehidupan sebagai politisi yang khususnya sebagai Ketua BKT untuk itu terima kasih sekali lagi mudah-mudahan kerjaan-kerjaan bisa terlanjut dalam bentuk apapun kolaborasinya hanya inilah yang kita kami sampaikan kepada Bapak sebagai tanda terima kasih ya hati-hati-hati simbolik ini kepada Pak TDI kami-tami Pak TDI mohon diterima sertifikatnya dan juga dikirim secara fisiknya sami-sami Pak itu enggak di ujung angkat di ujung angkat itu kita lakukan salam walaikumsalam hati-hati-hati kita lanjut mungkin waktu memang sedikit lagi tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin ya waktu yang udah mepet ini nih Pak Riz nih sama nih Pak Arief Pramadi juga nanya tentang hal yang sama nih tertarik dengan pertanyaan sorry pernyataan dari Voltaire mengenai politik yang peorasi mengalami peorasi menjadi seni merancang kebohongan waduh ini sakti banget nih kali buat merancang kebohongan nih Pak Pak Riz Mantok yang tadi setuju enggak dengan pernyataan itu bagaimana Bapak-Bapak ini meyakinkan masyarakat bahwa kondisi itu enggak seburuk itu loh gitu mangga-mangga Pak Riz oke pertama merespon yang pertanyaan awal dulu kenapa publik masih skeptis dan negatif terhadap Dewan atau pemerintahan jawaban dalam pandangan saya adalah karena masalah yang ada tersedia di masyarakat jauh lebih banyak daripada solusi yang sudah kita tawarkan contoh tadi saya kenapa saya cantumkan anggaran per tahun itu Bandung Barat 3,3 triliun itu tahun ini kurang lebih angka gede banget kan secara fiskal gede banget tapi kalau dibedah ternyata separuh lebih ini kan harus belanja pegawai kita punya ASN punya TKK mungkin hanya ratusan miliar yang itu jadi jalan jembatan jadi bansos dan cara kerja kami itu sudah diatur dengan cukup detail dengan undang-undang 23 tahun 2014 misalnya sehingga jangan samakan kebebasan kami DOPRD di Kabupaten atau kota atau provinsi dengan DPRRI yang mereka punya MD3 ini perlu waktu khusus satu hari satu malam diskusi tentang itu saya rasa penyebabnya itu karena masalah yang tersedia yang ada jauh lebih banyak daripada yang sudah katakanlah kami kontribusikan yang kedua adalah wajar kalau masyarakat punya ekspektasi yang tinggi karena mereka merasa saya membayar PBB saya membayar pajak kendaraan bermotor saya beli sampah pun juga ada PPN-nya dan lain-lain Bapak Ibu yang punya gaji juga ada PPH kan gitu kira-kira nah ekspektasi itulah yang ternyata bisa jadi tinggi dan wajar tinggi karena mereka sudah berkontribusi yang bisa jadi kontribusi kami dianggap memang belum apa kata-kata sempadan di samping bisa jadi betul kata Pak Teddy tentang komunikasi jangan-jangan kami tidak lihe dalam berkomunikasi dalam mendeliver pesan kurang mana bisa jadi dan itu adalah PR yang mudah-mudahan juga nanti ASPICOM bisa berkontribusi untuk menyelesaikannya begitu ya yang berikutnya tentang pertanyaan Pak Arief Pak Arief ini senior saya juga dulu di STIKOM Bandung rekan saya kolega saya bagaimana dengan pendapat menyederhanakan politisi dengan yang Pak Arief sebut saya sejujurnya tidak tidak setuju karena tergantung politis sindikat mana nih ada politisi politisi kampungan semacam saya yang ruang lingkupnya adalah sangat lokal saya menghadapi masalah-masalah lokal yang sederhana tapi banyak beda dengan masalah-masalah nasional bagaimana katanya perang politik identitas perang tentang ideologi dan lain-lain begitu itu sangat rumit yang itu tentu jauh dari pemahaman saya begitu mungkin kalau di level yang tinggi bisa jadi bagaimana para politis yang seperti akrobat mendagangkan gagasan atau partai politiknya atau kandidatnya misalnya begitu dengan segala cara tadi bahkan dikutip juga oleh Pak Dr. Behaki Machiavelli yang disitu malah sangat sadis bahwa untuk mencapai tujuan harus dengan kejam kan begitu kira-kira lah kalau disimpulkan mungkin mungkin ya tapi saya rasa untuk di level lokal tidak serumit itu dalam berpolitik di level lokal adalah politik itu adalah hadir berada di tengah masyarakat baik suka maupun duka ketika ada orang meninggal anggota Dewan hadir Bupati hadir itu kayak apa kagunturan madu itu ungkapannya begitu ya di satu sisi tapi tapi di sisi lain tentu mereka juga belum tentu setelah itu berpositif pada kami karena masalahnya kan segudang yang dihadapi masyarakat yang kira-kira begitu nah jadi sederhana di level lokal itu kami hadir kalau ada rezeki memberi kalau enggak minimal mengukapkan kata-kata yang indah kata-kata yang apa menyejukkan agar tidak berduka kan kira-kira begitu apalagi ungkapan kami 24 jam rumah kami di dapil saya anak saya istri saya hidup tinggal di dapil pemilihan saya dimana tetangga saya adalah pemilih saya dan lain-lain kira-kira begitu itu beda kan kalau DPR RI ada di pusat kan gitu ya tidak menungguin dapil nah itu kira-kira sih Bapak Ibu yang bisa saya tangkap dari Pak Arief luar biasa mungkin ini bisa ditangkapi juga sama Pak Dr. Eki Baik Haki dan Pak Dr. Derajat Wibawa mengenai hal ini nih gimana nih masyarakat nih kayaknya mandangnya tuh negatif aja iya terima kasih saya Raki biakang Rismanto ini ya saya yakin kalau model Pak Rismanto bukan insya Allah ya karena saya kenal ini bukan kategori politisi ya dalam perspektif Maceveli mudah-mudahan ini pelatuh ya dalam perspektif pelatuh politisi itu termasuk edukator seorang pendidik orang yang bisa membawa kepada kesejahteraan nah terkait fenomena sekarang memang ada banyak distorsi artinya anggota anggota dewan itu real ya real stigma tetapi juga kita harus yakin bahwa dalam konteks sejarah sejarah itu nanti ke depan akan objektif bahwa meskipun sekarang artinya kita tidak bisa kalau bahasa Sunda itu nyakom pet daun gan ada politisi yang sepertinya Macevelis ada yang perspektif pelatuh ada nah mudah-mudahan ke depan yang penting dengan pemahaman itu para politisi punya komitmen pada integritas kemudian komitmen pada bagaimana kehadiran mereka itu bagian dari solusi terhadap masalah masyarakat bangsa dan negara insya Allah meskipun awalnya diragukan tapi ketika terbukti terasakan masyarakat itu akan respon yang positif jadi jangan khawatir Pak Rispanto selama komitmen pada integritas komitmen pada apa kepentingan masyarakat masyarakat akan positif ya menilai hasilnya dan itu bagian dari hukum besi sejarah ya jadi kalau saat ini mungkin diragukan tapi insya Allah ke depan komitmen real komitmen kebaikan catatan sejarah yang baik sementara itu yang disampaikan siap siap hati-hati Pak Dr. Eki mengenai Pak Dr. Derajat Wibawa mengenai hal ini menurut Bapak gimana nih Pak gini Bu Rati pandangan terhadap Dewan atau apapun itu itu kan kita harus mencoba lapang gada bahwa memang pandangan itu ada kan ada nah kenapa mereka memberikan pandangan itu karena mereka pun juga kan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh para anggota Dewan ini yang ditangkap oleh si masyarakat ya artinya masalah nanti yang mana anggota Dewannya yang dianggap buruk oleh masyarakat atau yang mana saya kira itu nanti bisa apa di lebih kaji lebih jauh tapi Dewan juga kan tidak bisa berlindung dari apa yang sudah dikerjakan gitu ya karena walaubagaimanapun juga kan mereka memilih wakilnya itu adalah dengan sekuatan agar dengan segala macamnya yang meminta pendapat-pendapat mereka diakomodir oleh yang dipilihnya nah akhirnya menjadi suatu apa pandangan negatif itu tadi karena ada tanda-tanda yang diberikan oleh para anggota negaraan Dewan ini adalah tanda-tandanya bersifat negatif ya terima kasih baik haturnuhun haturnuhun kepada para presenter yang luar biasa dan tentu saja peserta diskusi yang luar biasa banget ada satu pertanyaan buat saya disitu dari saya singkat saja mungkin dari pertanyaannya apakah politik identitas masih akan dipakai dalam kontestasi politik berikutnya saya rasa saya rasa yang namanya politik itu kan antara baik dan benar itu juga perlu ini ya perlu pemahaman yang lebih bijaksana kan begitu ya nah pada prinsipnya politik itu kan ingin memenangkan dan ingin mengalahkan yang lain artinya disitu berarti ada beberapa yang memang menurut kebanyakan orang cara-cara yang dilakukan itu adalah memang misalnya tidak terlalu sesuai tetapi kalau misalnya memang itu menguntungkan pakai partainya kemudian orang lain tidak menggunakan itu nah kemungkinan besar itu akan dipakai jadi walau alam siapa nanti yang memakainya yang paling penting adalah bagaimana suara ini mendapatkan yang terbanyak kalau perlu kita membuat cara yang lain dari yang yang lain yang belum dilakukan sehingga akhirnya menjadi mendapatkan simpati jadi saya kira cara-cara apalagi yang misalnya tadi apa namanya kulti identitas yang sudah lama dipakai itu saya kira itu tidak akan pernah hilang cuma nanti tinggal pengemasan-pengemasan saja tapi menurut saya juga para dewan yang paling penting saat ini bukan hanya bagaimana mendapatkan pembelo kemudian bagaimana berlindung memberikan alasan bahwa kami sudah melakukan ini melakukan itu dan melakukan segala segala macam tetapi bagaimana mengakomodir semua yang diberikan itu adalah mendapatkan porsi yang memang ada persikrabilitas tetapi porsi-porsi itulah karena mereka sudah memberikan suaranya adalah untuk bapak-bapak di dewan jangan kecapakan mereka karena mereka sudah memilih bapak-bapak untuk duduk di dewan itu dan itu juga pertanggung jawaban dunia akhirat terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam waduh ini berat nih kalau udah ada kalimat dunia akhirat nih aduh bisa bisa langsung waduh ini harus gimana nih harus pertanggung jawabannya luar biasa banget ya baik haturnuhun terima kasih terima kasih kepada para presenter disini ada Pak Rismanto ada Pak Dr. Aki Behaki dan Bapak Dr. Jadwibawa alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kita bersama ini mudah-mudahan acara kita ini bisa membawa gairah baru ya ke dunia perpolitikan Indonesia dan tentu saja sudut pandang baru mengenai DPR dan DPRD yang selalu ini loh apa banyak yang apa istilahnya kalau bahasa ininya tuh sudut ya Bu Nurayani ya kepada para DPRD dan DPRD skeptis gitu ya jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Rismanto itu kenapa sih kok mereka bisa skeptis karena masalahnya itu jauh lebih besar daripada solusi yang ditawarkan ya terus tadi juga Pak Dara Jadwibawa juga menyampaikan bahwa kenapa kok kalau skeptis kayak gitu ya kita gali lagi skeptisnya kenapa skeptisnya reasoningnya apa pastikan kalau misalnya dirunut kayak gitu bisa jadi kita malah ketemu solusi bersamanya ya Pak ya dan juga tanggapan Pak Dr. Eki Baik Eki juga ya Alhamdulillah ya Pak Eki kita bisa mau di mana nih kita apakah di pelatok kah apakah mau di definisi yang kejam kah tadi mau di mana ini baik Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada para pembicara yang akan diserahkan oleh Ketua ASTIKOM Korwil Jabar Ibu Dr. Ani Yuning Sihmang gak Ibu Dr. Ani Yuning Sihmang gak Ibu Dr. Ani Yuning semoga terima kasih Mas Rian Islanto maaf ya hanya bisa memberikan sertifikat saja ini pada pemikirannya sering pengalamannya insightnya tentang praktek-praktek komunikasi politik dan terima kasih terima kasih terima kasih kembali iya terima kasih terima kasih yang besar-besarnya kepada nala sumber dari Dewan Pakar Asli Penjabat Pak Rizad Bapak Rizad Bapak Rizad Bapak Rizad Bapak Rizad Bapak Rizad terima kasih banyak Pak mohon diperima sertifikatnya luar biasa sekali berbagai pemahaman dan tempat yang Bapak sampaikan pada forum diskusi kali ini mudah-mudahan sampai kami bisa merosakkan semuanya teman-teman disini bisa merosakkan dan bisa diamalkan terima kasih Bapak mohon diperima sertifikatnya mudah-mudahan gak kapok ya Pak nanti bisa bincang-bincang lagi pada event- event yang lain ya selanjutnya ini untuk Pak Doktor Eki Baik Haki Pak Eki keturunan Pisan Pak Eki sudah menjadi narasunan kali ini sebagai doan pakar Asli Penjabat keren sekali matemnya sangat-sangat luar biasa bermanfaat kami ucapkan terima kasih kami simbolisnya berupa sertifikat ini mohon diperima ya Pak Eki terima kasih Ibu Ketua ya selamat-selamat selamat sukses sehat dan Barokaloh ya semua Amin Amin dunia akhirat kalau tadi kata Pak dunia akhirat ya sukses untuk kita semua baik saya kembalikan kepada MC kita Ibu Nur Aini dipersilakan Baik terima kasih terima kasih yang kami yang kami bangga yang kami bangga pemberian sertifikat yang telah diberikan secara virtual oleh Ibu Ani maka berakhir pula acara diskusi bersama Dewan Pakar ASPICOM Jabar yang telah kita laksanakan saya Nur Aini selaku pembawa acara dan seluruh panitia mohon pamit undur diri terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya Bilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Thank you Recording stopped Ugh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih